Beberapa pembudidaya masih dikejutkan oleh raungan binatang api merah yang menjaga satu-satunya pintu masuk ke zona aman. Tubuhnya yang besar seperti gunung memotong peluang siapapun untuk masuk atau keluar. Titik-titik-titik, ini tragis, tragis, binatang api merah ini menjaga pintu, kita bahkan tidak bisa keluar untuk berlatih. Tidak apa-apa, berapa lama itu bisa bertahan. Mereka yang kembali dari latihan di luar pasti lebih buruk keadaannya dari kita. Titik-titik-titik, adik-adik, saat siang tiba besok, aku akan mengaktifkan jimat teleportasi dan keluar dulu. Ah, kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Kita baru sebulan di sini. Monster ini tidak akan tinggal di sini terlalu lama, kan? Lebih baik jika kamu tidak pergi. Aku akan keluar dan menyampaikan berita itu kembali ke sekte. Ini adalah binatang api merah, yang mengandung darah abadi. Jika kamu dapat membasminya dan mengambil esensi dan darahnya, itu akan terjadi. Tak ternilai harganya, dan itu pasti akan lebih berharga daripada senjata spiritual tingkat tinggi. Bahkan master di tahap tengah Naschen Sol tidak dapat benar-benar membasminya, dan orang lain pasti akan melakukannya. Saya juga punya ide ini. Tetapi sekte kami adalah yang paling dekat dengan sini, jadi yang diperlukan hanyalah salah satu tetua sekte dalam untuk datang. Haha, itu hanya jimat teleportasi dari 100 ribu ramuan tingkat 8 dikirim kembali, hadiah sekte dapat dibeli. Jika kamu bisa mendapatkan esensi dan darah binatang api merah, hadiahnya akan lebih besar. Banyak praktisi berpengalaman dengan tingkat kultifasi lebih tinggi mengemukakan gagasan ini. Namun, jimat teleportasi hanya dapat diaktifkan besok siang, dan hanya ada seperempat jam. Bagaimanapun, susunan teleportasi raksasa yang dibuat oleh pavilion Tianbing menghabiskan banyak energi untuk beroperasi satu kali, dan tidak mungkin untuk beroperasi sepanjang waktu. Jika tidak, Duan Yufei, Xia Lan Lan, dan lainnya tidak akan berada dalam kesulitan. Titik-titik-titik, Chen Hao mengabaikan tatapan kaget dan komentar ramai semua orang, dan dengan cepat terbang jauh ke dalam kompleks istana bersama Duan Yufei dan Xia Lan Lan, yang mengalami koma segera setelah pikiran mereka rileks. Istana di zona aman tidak bisa dimasuki begitu saja. Kekuatan yang berbeda hanya dapat memasuki istana dengan tingkat yang berbeda. Sebelum kekuatan tercapai, gerbang istana tidak akan terbuka. Begitu seseorang masuk, pintunya akan ditutup. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat menghancurkannya. Benar-benar aman untuk berlatih dalam pengasingan di sini. Ini juga alasan mengapa semua praktisi berani berkumpul. Kalau tidak, jika zona aman penuh darah dan daging, siapa yang akan datang? Chen Hao sudah mengetahui situasi ini dari Ito Tai. Baru setelah dia mencapai sebuah istana besar di area inti, Chen Hao berhenti di depan mata semua orang yang terengah-engah. Setelah mengirimkan ledakan energi untuk menahan dua orang yang tidak sadarkan diri di udara, Chen Hao menekankan telapak tangannya ke pintu, agung dan agung. Energinya keluar. Ledakan tidak memberi banyak waktu bagi semua orang untuk menebak. Bersamaan dengan cahaya terang, pintu istana terbuka. Chen Hao bergoyang dan memimpin mereka berdua masuk. Segera, pintu istana perlahan tertutup dan keheningan kembali. Titik-titik-titik. Ini sangat, sangat menakjubkan. Luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Hao hanya berada di tahap tengah alam inti emas, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Sungguh luar biasa. Serangan pedang barusan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan bertarung, kekuatan master puncak di tahap akhir alam inti emas, dan dia adalah seorang super jenius. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa membelah binatang api merah itu dengan satu pedang. Tapi sekarang, bisa memasuki istana ini sudah cukup tunjukkan bahwa energi sejatinya telah mencapai puncak alam jin dan akhir. Dan dia juga seorang super jenius. Tidak buruk, aku sudah berada di sini selama setengah tahun, dan hanya segelintir murid di puncak alam inti emas yang dapat membuka deretan istana itu. Dia menghasilkan banyak uang. Chen Hao menyelamatkan Xia Lan Lan, cucu langsung dari pemimpin sekte Lingtian. Saya khawatir itu bukan hanya hadiah pil sederhana, kan? Belum lagi murid super jenius dari sekte Lingtian. Duan Yufei, itu sungguh cemburu. Apa gunanya cemburu? Ayo berlatih keras. Jika kita punya kekuatan ini, kita akan menjadi yang paling berkembang. Sulit untuk mengatakan apakah kamu akan menjadi kaya atau tidak. Jika kamu menjadi kaya lagi, kamu harus hidup untuk menikmatinya, bukan? Kekuatan Chen Hao cukup bagus, tapi jangan lupa bahwa Fan Fang sedang mencarinya. Aku-aku khawatir tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan berita itu. Terjadi banyak obrolan di antara kerumunan. Kekuatan Chen Hao tidak diragukan lagi merupakan blockbuster, dia menebas binatang api merah dengan satu pedang, dan meledakkan istana yang hanya bisa dibuka oleh seorang super jenius di puncak alam jindan dengan satu telapak tangan untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi bukan berarti Chen Hao lebih kuat dari Fan Fang. Adapun Duan Yufei yang dia selamatkan, di benak semua orang, dia bahkan lebih tak tertandingi dengan Chen Hao. Anda tahu, meskipun Duan Yufei hampir tidak mati, sungguh menakjubkan dia bisa melarikan diri ke sini bersama Xia Lan Lan. Dan Chen Hao mampu menyelamatkan mereka sepenuhnya karena zona aman. Jika tidak ada zona aman, tidak peduli seberapa kuat Chen Hao, berapa kali dia bisa membasmi binatang api merah itu. Berapa banyak serangan yang bisa ditahannya dari Red Flame Beast? Murid jenius dari sekte kelas 9 memiliki keterampilan unik dan kecakapan tempur yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte kelas 6, kelas 7, atau bahkan sekte kelas 8. Sebab, jarak antara sekte kelas 1 hingga kelas 8 memiliki nilai pengukuran tertentu seiring bertambahnya kelas, namun kelas 8 hingga kelas 9 merupakan jurang yang sangat besar, yang tidak bisa diukur dengan jarak antara kelas 7 dan kelas 7, kelas 8. Ada ribuan sekte di seluruh benua timur, tetapi hanya 10 yang dapat mencapai tingkat ke-9. Mereka adalah yang terbaik di dunia dan pemimpin kelompok. Bahkan jika sekte Lingtian lebih lemah di antara sekte kelas 9, sekte kelas 8 hanya bisa mengimbanginya, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Oleh karena itu, apalagi Duan Yufei, yang merupakan super jenius peringkat 9 di sekte Lingtian. Bahkan Xia Lan Lan, yang berada di puncak tahap akhir Jindan, mungkin jauh lebih baik daripada Chen Hao, dan Fan Fang, seorang super jenius, di sekte kelas 6, belum tentu lebih baik dari Xia Lan Lan. Setelah masuk ke istana, Chen Hao mengeluarkan dua pil penyembuhan yang diberikan oleh Yuan Tairan, memasukkannya ke dalam mulut mereka, menstimulasi pikiran mereka, dan membangunkan mereka dari koma. Segera, Xia Lan Lan dan Duan Yufei sadar kembali, tetapi tubuh mereka yang lemah terluka parah, tetapi mereka tidak mematuhi perintah sama sekali dan nyaris tidak membuka mata. Hidupku terselamatkan, kamu bisa menyembuhkan lukamu sendiri. Aku akan memberimu hadiahku saat kamu sembuh. Aku percaya bahwa murid jenius dari sekte kelas 9 tidak akan gagal membayar hutang mereka. Chen Hao tampak acuh tak acuh. Kata dengan tenang. Jangan khawatir. Terima kasih, kata Duan Yufei lemah dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Xia Lan Lan awalnya memiliki ekspresi bersyukur di matanya, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Hao, dia jelas sedikit berubah. Meski tidak ada rasa hina, tidak ada rasa syukur juga. Pihak lain menyelamatkannya hanya untuk hadiah. Sama-sama, saya hanya ingin hadiah yang Anda sebutkan. Kata Chen Hao dengan tenang. Awalnya, ketika dia memutuskan untuk menyelamatkan orang, dia tidak memikirkan imbalannya. Namun setelah mengetahui identitas kedua orang tersebut, pahala harus dikumpulkan. Ia sombong dan tidak mau dikaitkan dengan kata-kata seperti sanjungan dan sanjungan yang disengaja. Terutama orang-orang dari sekte Lingtian. Terlebih lagi. Bolehkah aku bertanya? Kak, bagaimana? Meneleponku. Starri Chingget? Chen Hao. Oke, kamu bisa menyembuhkan lukamu. Chen Hao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata langsung. Mengatakan itu, dia hendak keluar dari istana. Setelah mendengar nama dan sekte Chen Hao, mata si Lan Lan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang luar biasa dan dia menatap lurus ke arah Chen Hao. Saudara Chen, tunggu, kata Duan Yufei. Ada apa lagi? Chen Hao berhenti dan berbalik untuk bertanya. Hadiahnya sekarang dapat diberikan kepada Saudara Chen. Titik-titik. Anda dapat mengambil item dari cincin penyimpanan saya. Titik-titik. Nilainya pasti lebih dari 10 juta ramuan tingkat 8. Mohon juga minta Saudara Chen untuk memberikan salah satu dari pil nirwana kecil untuk adik perempuanku meminumnya, kata Duan Yufei dengan susah payah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sisa energi di dantiannya, meredam obat penyembuhan yang disuntikkan Chen Hao ke dalam dantiannya. Dia bisa merasakan obat penyembuh ini cukup bagus, tapi terlalu lemah untuk lukanya dan Xia Lan Lan. Menggambarkan dia dan Xia Lan Lan berarti minyaknya habis dan lampunya habis. Tidak hanya tubuh mereka yang rusak parah, energi mereka hampir habis seluruhnya. Dengan bantuan ramuan Chen Hao, mungkin perlu waktu kurang dari beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Setelah mendengar kata-kata Duan Yufei, wajah pucat Xia Lan Lan benar-benar bersinar dengan rona merah. Dia secara alami tahu betapa berharganya pil nirwana kecil. Di dalam sekte, hanya sepuluh murid teratas di sekte dalam yang dapat menerima obat penyembuhan suci yang diberikan oleh master sekte. Namun, dia tidak menolak dengan keras. Karena sebagai cucu dari ketua sekte, dia juga memilikinya. Pil nirwana kecil. Chen Hao tertegun sejenak, lalu menatap Duan Yufei dan berkata, Katakan padaku sekarang, apakah kamu tidak takut aku akan membasmimu dan menelan pil nirwana kecil? Sekte kelas 9, itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat sekte pencapaian bintang kecil kita tersinggung. Belum lagi begitu banyak orang yang telah melihatnya. Namun, jika Anda menyembunyikan tangan dan kaki Anda, sepertinya itu bisa dilakukan jika ada salah satu dari kalian terluka parah dan mati. Kamu, Chen Hao, kamu, sebenarnya adalah orang seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Chen Hao, Xia Lanlan mendapatkan kekuatan entah dari mana, dan menatap Chen Hao dengan ganas, memanggil namanya, dengan mata yang sangat aneh. Adik perempuan, jangan salah paham. Saudara Chen bukanlah orang seperti itu. Sebelum Chen Hao dapat berbicara, Duan Yufei menghentikannya dan berkata, Saudara Chen, tolong. Meskipun Chen Hao merasa tatapan Xia Lanlan agak aneh, dia tidak meragukannya. Dia tersenyum sedikit, dan bukannya mengancam mereka berdua. Dia langsung mengaktifkan energi untuk dituangkan ke dalam tubuh Duan Yufei. Duan Yufei menggunakan energi Chen Hao untuk mengaktifkan cincin penyimpanan, dan botol giok yang memancarkan cahaya putih susu tiba-tiba melayang di depan Chen Hao. Saudara Chen, saya telah menghapus jejak cincin penyimpanan. Anda dapat mengambilnya. Terima kasih, kata Duan Yufei. Chen Hao tersenyum sedikit dan membuka botol giok terlebih dahulu. Sambil berpikir, pil merah dan kristal terbang ke mulut Xia Lanlan. Segera, tanpa perlu Chen Hao bergerak, tubuh Xia Lanlan mulai bersinar dengan lampu merah, dan aroma obat yang kuat tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Kali ini, Chen Hao melepas cincin penyimpanan di tangan Duan Yufei. Pil nirwana kecil benar-benar enak. Chen Hao tidak melihat barang-barang di cincin penyimpanan Duan Yufei. Dia menyimpannya dan menatap Xia Lanlan, yang sudah sangat kesakitan. Dia bisa merasakan bahwa Luka Xia Lanlan pulih dengan cepat, dan dia pasti bisa pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Tetapi pada saat ini, apa yang dia pikirkan adalah Xia Yu Yu yang menawan. Suatu ketika, dia hampir dikejutkan sampai mati oleh Xia Yu Yu karena dia menelan pil nirwana Xia Yu Yu, yang jauh lebih berharga daripada nirwana kecil. Pil Menggelengkan kepalanya sedikit, Chen Hao berbalik dan melangkah keluar istana. Aduh, saat Chen Hao baru saja keluar dari istana, binatang api merah yang menjaga pintu masuk ke area aman berteriak lebih keras. Jelas sekali, puluhan mil jauhnya, monster ini telah memperhatikan Chen Hao. Keinginan untuk membalas dendam sangat kuat, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Dengan orang ini yang menjaga pintu, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dalam waktu singkat, kecuali aku. Bibir Chen Hao sedikit melengkung. Ketika dia melihat mata semua orang tertuju padanya lagi, dia buru-buru berjalan menuju istana besar yang berdekatan. Titik-titik-titik, setelah memasuki istana, Chen Hao duduk bersilah, mengeluarkan cincin penyimpanan duan Yu Fei, dan menyerapnya. Seperti yang diharapkan dari super jenius sekte kelas 9, yang sedikit mengejutkan Chen Hao adalah cincin penyimpanan kelas atas duan Yu Fei jelas memiliki kualitas terbaik. Secara umum, penyimpanan kelas atas berukuran lebih dari 3 kaki persegi, yang tidak tetap. Semakin besar ruangannya, semakin tinggi harganya. Ruang yang digunakan duan Yu Fei untuk menyimpan cincin itu sebenarnya panjangnya 20 kaki, lebar 20 kaki, dan tinggi 3 kaki, yang setara dengan sebuah istana kecil. Ribuan kristal putih susu ditumpuk dengan rapi, dan itu jelas merupakan kristal yuan kelas menengah. Yuan Jingxi hanya dapat digunakan setelah memasuki alam bawaan, yaitu di atas tingkat suci. Bahkan master di alam bawaan hanya bersedia menggunakannya ketika mereka menerobos penghalang. Namun, bagi para master di alam inti emas, Yuan Jingxi adalah item yang diperlukan untuk budidaya. Ini jauh lebih berharga daripada ramuan tingkat 8 dan ramuan tingkat 9 yang lebih langka. Ini masih untuk batu kristal yuan tingkat rendah. Secara teoritis, 100 ramuan tingkat 8, atau 10 ramuan tingkat 9, dapat ditukar dengan 1 kristal unsur tingkat rendah. Tapi biasanya, tidak ada yang mau menukar Yuan Jingxi dengan obat mujarab. Karena batu Yuan Jing adalah barang yang harus dimiliki untuk budidaya bagi para master di tingkat ramuan emas ke atas. Untuk menggunakan makanan sebagai metafora, ramuan tingkat 8 dan 9 adalah makanan sederhana, sedangkan batu Yuan Jing adalah ahi dengan lesat. Batu Yuan Jing tingkat menengah bahkan lebih berharga. 1 batu Yuan Jing tingkat menengah setara dengan 10 batu Yuan Jing tingkat rendah. Ini juga secara teori benar 12. 55 ratus Yuan kristal tingkat menengah setara dengan 66 ribu kristal yuan tingkat rendah. Satu kristal yuan tingkat rendah dihitung sebagai ramuan tingkat 108, yang setara dengan 6,6 juta ramuan tingkat 8, pil ajaib. Selain batu kristal yuan tingkat menengah, ada hampir 13 ribu batu kristal yuan tingkat rendah, 40 ribu ramuan tingkat 9, dan 1,3 juta ramuan tingkat 8. Jika dijumlahkan, ada hampir 10 juta ramuan tingkat 8. Terlebih lagi, ada bongkahan besar biji dan barang-barang berharga yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di ring penyimpanan. Tanpa menghitung, Chen Hao tahu bahwa nilai cincin penyimpanan Yuan Yufei memang jauh lebih dari 10 juta ramuan tingkat 8, atau bahkan 20 juta. Panggilan, Chen Hao menghela nafas panjang, dan senyuman muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak berharap mendapat imbalan, dia benar-benar mendapatkannya, terutama ketika dia melihat kekayaan yang luar biasa mendapatkannya, dan dia harus mendapatkannya. Oke, meskipun mereka agak lunak dalam menerimanya, tapi ini atas kemauan mereka sendiri, bukan? Perdagangan yang adil bukan? Saya khawatir Fan Fang tidak akan bisa kembali setidaknya 1 jam lagi. Saya khawatir binatang api merah ini tidak akan bisa menghentikannya untuk masuk. Mari kita kembali ke kondisi puncak dulu. Chen Hao tidak menggunakan banyak energi untuk merawat Duan Yufei dan Xia Lan Lan, tetapi membasmi binatang api merah dengan satu pedang menghabiskan setidaknya seperlima energinya. Menghadapi Fan Fang yang setengah langkah menuju Nas Chen Sol, Chen Hao tidak berani menganggap entengnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Chen Hao mengeluarkan batu kristal unsur kelas menengah, menekannya dengan kedua telapak tangan, dan mulai memurnikan dan menyerap energi yang lebih murni dan agung di dalamnya. Titik-titik-titik, suara mendesing. Tubuh Fan Fang seperti listrik dan dia kembali ke area aman secepat mungkin. Mati, mati, mati. Kali ini aku pasti akan memotong orang menyebalkan ini menjadi bubur, memurnikan jiwanya, dan menghancurkan jiwa dan jiwanya selamanya. Balas dendam untuk adikku. Ada juga Tante Lian yang belum keluar. Fan Fang telah menahan amarahnya selama 2 tahun, dan saat dia semakin dekat ke zona aman, amarahnya semakin membarah. Namun, dia masih sedikit khawatir apakah perkataan Chen Hao itu benar. Tapi sekarang dia hanya bisa mempercayainya untuk sementara karena dia tidak dapat menemukan Chen Hao. Titik-titik-titik, gadis cantik berbaju biru itu terdiam. Meskipun Fan Fang dari Nas Chen Sol setengah langkah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, sosok gadis itu seperti kilatan cahaya, selalu menjaga jarak yang sama dengan Fan Fang, lumayan, sedikitpun. Namun, aura menakutkan yang terpancar dari Fan Fang membuat gadis itu sedikit mengernyit. Titik-titik-titik, Hei, kamu lari untuk apa? Aliran cahaya tiba-tiba keluar dari garpu di dalam lubang. Saat melihat sosok tersebut meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan menuju zona aman, sosok ini tiba-tiba muncul di depan seorang praktisi yang sedang berlari. Ah, kami sedang mengejar, mengejar Fan Fang, Fan Fang yang super jenius dari sekte pengendali pedang. Murid itu sedikit terkejut, merasakan aura menakutkan di tubuh orang lain, dan buru-buru menjawab dengan jujur. Fan Fang dari sekte pengendali pedang. Ya, kami hanya menonton kesenangannya. Fan Fang ingin memburu Chen Hao dari gerbang pencapaian bintang, dan Chen Hao juga seorang super jenius. Sial, sangat jenius. Setelah sosok itu mengerti apa yang sedang terjadi, dia berkata dengan nada menghina. Setelah berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan pergi dengan cepat. Chen Hao, runner-up dalam peringkat 100 dinasti yang setara dengan Leng Yi Han, dikatakan memiliki hubungan baik dengan Leng Yi Han. Hem, dia seharusnya menjadi orang yang membasmi murid-murid sekte kontrol pedang. Aku ingin melihat, dinasti baik kecil betapa luar biasa daftarnya. Sosok ini tidak lain adalah Ni Wanshan, murid dalam pavilion Wandan dan menduduki peringkat pertama di antara 10 master teratas. Orang yang memindahkan pelat posisi dan merusak perbuatan baik Chen Hao. Pada saat ini, sedikit kekejaman terpancar di wajah tampannya. Awalnya dia mengira Leng Yi Han lah yang membasmi murid sekte pengendali pedang, tetapi menilai dari situasi saat ini, pastilah Chen Hao. Chen Hao adalah teman baik Leng Yi Han. Tentu saja, dia bergegas untuk melihat, mungkin dia bisa menemukan Leng Yi Han. Dengan kekuatannya yang meningkat lagi, dia yakin bisa membahas Leng Yi Han yang sudah kalah dengannya di sini. Titik-titik-titik, hah, gadis yang cantik, dan juga memiliki kekuatan yang bagus. Ni Wanshan, yang sangat cepat, dengan cepat melampaui kultifator yang tak terhitung jumlahnya dan menyusul ke depan. Saat ini, ia melihat sosok anggun mengenakan gaun biru. Melalui kerudung hitam, samar-samar ia bisa melihat wajah cantik gadis itu. Mendesis. Tiba-tiba meningkatkan kecepatannya lagi, Ni Wanshan muncul di samping gadis cantik itu secepat kilat. Gadis itu sedikit mengernyit, dan nafas dingin tiba-tiba keluar. Haha, gadis, jangan salah paham. Aku Ni Wanshan, yang menempati peringkat pertama di gerbang dalam pavilion Wandan. Beranikah kamu menanyakan namamu? Kata Ni Wanshan sambil tersenyum tipis. Kekejaman di wajahnya sudah lama hilang tanpa bekas, matanya tajam, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada gadis cantik itu, dan berkata dengan kepalan tangan yang lembut. Ni Wanshan yakin bahwa dengan reputasinya di dunia kultifasi dan penampilannya yang ramah tamah dan tampan, dia tidak akan kesulitan memenangkan hati kecantikan yang menakjubkan ini. Leng Yi Han sepertinya orang nomor satu di gerbang dalam pavilion Wandan, kan? Apa yang tidak diharapkan Ni Wanshan adalah meskipun gadis itu telah menghilangkan semangat juangnya, dia melirik Ni Wanshan dan berkata dengan sedikit ejekan. Suaranya sangat menyenangkan, namun memiliki hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Wajah Ni Wanshan menjadi gelap. Jika ada orang lain yang berani mengatakan itu di depannya, mereka pasti akan ditampar sampai mati. Tapi sekarang dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum tipis, gadis itu mendapat informasi yang baik, tapi kamu mungkin tidak tahu. Dia berkata, Leng Yi Han mengalahkanku sepenuhnya dengan serangan diam-diam yang tercelah, kan? Haha, Leng Yi Han juga datang ke gua kuno angin hitam. Jika tidak ada yang lain, kamu akan segera tahu siapa sebenarnya orang nomor satu di pavilion Wandan, ini aku dan tidak ada yang lain. Benarkah? Itu benar-benar mengasihkan, kata gadis itu ringan, rasa dingin muncul tanpa terasa di kedalaman matanya yang indah. Bolehkah aku menanyakan nama gadis itu? Dia berasal dari sekte tingkat tinggi mana? Ni Wanshan bertanya lagi dengan sendewa percaya diri di wajahnya. Chen Sui, kultifator biasa. Gadis itu berkata dengan dingin. Nama yang bagus sekali, saya tidak menyangka Nona Chen Sui menjadi seorang kultifator biasa dengan tingkat kultifasi seperti itu. Sayang sekali, Nona Chen Sui, apakah Anda ingin bergabung dengan pavilion Wandan kami? Usia dan alam, Nona Chen, saya hanya perlu mengatakan jika demikian, sekte pasti akan memberi Anda perlakuan khusus sebagai murid batin. Maaf, saya tidak tertarik dengan sekte ini. Mendesis. Setelah gadis cantik itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya. Jelas dia tidak ingin bersama Ni Wanshan. Menjadi sombong itu baik, Ni Wanshan sama sekali tidak menganggapnya serius, tersenyum sedikit, dan mengikuti lagi. Keindahan yang menakjubkan dengan tingkat budidaya seperti itu pasti akan memiliki peminat sebanyak ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Jika mudah mendapatkannya, dia pasti sudah menjadi pendamping tau orang lain sejak lama. Itu tidak akan dibiarkan sampai hari ini. Menurut Ni Wanshan, bertemu dengannya kali ini adalah kesempatan besarnya. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa kesabaran? Titik-titik-titik. Binatang api merah. Ketika Fan Fang tiba, dia merasakan aura monster yang menakutkan ratusan mil jauhnya. Dia awalnya bertanya-tanya, bagaimana aura monster yang begitu menakutkan bisa muncul di zona aman. Setelah mendekati pemandangan itu, Fan Fang tiba-tiba berhenti dan menatap ngeri pada binatang api merah yang sebesar gunung dan memblokir pintu masuk ke area istana 300 mil jauhnya. Aduh, raungan binatang buas yang menakutkan itu sepertinya mengandung kemarahan yang sangat besar. Hah, Dot itu sebenarnya binatang api merah. Bagaimana bisa ada di sini? Gadis cantik dan Ni Wanshan yang mengikuti di belakang juga menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka, berpikir sendiri. Tak satupun dari ketiga orang itu yang berani mendekat dengan tidak hati-hati, dan mereka semua menahan auranya. Mereka semua tahu teror dari Red Flame Beast. Begitu tertangkap, bahkan mereka tidak bisa lepas dari tangan beracunnya. Tidak ada masalah untuk sementara waktu melawan dan melarikan diri ke zona aman. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Red Flame Beast dengan jelas merasakan kedatangan mereka pada saat pertama, tapi tidak terburu-buru. Sekadar menjaga gerbang istana, mondar mandir dan mengaum. Ah, saat Fan Fang, Ni Wanshan, dan gadis cantik itu ragu-ragu sejenak, beberapa kultifator telah tiba satu demi satu. Kaulah yang menunggu. Wajah Fan Fang memancarkan sedikit kekejaman, dan dia tiba-tiba bergegas menuju pintu area aman. Dengan banyak orang, ada banyak tujuan. Fan Fang yakin dia bisa melawan monster api merah untuk sementara waktu, tapi jika monster api merah tidak memberinya waktu untuk masuk ke zona aman dan mengejarnya, dia mungkin mendapat masalah. Fan Fang, yang telah lama memperhatikan dua tuan di belakangnya, tidak memperhitungkannya. Karena dia tahu bahwa aura alam wanita cantik itu sangat tidak jelas, dan kecepatannya pasti tidak kalah dengan kecepatannya. Master lain yang baru saja mengejarnya, Ni Wanshan, sudah lama mengenal Fan Fang, tetapi mereka belum berkencan dengannya. Dia tahu betapa kuatnya Ni Wanshan, dan dia tidak bisa menarik kesimpulan tanpa pertarungan nyata. Oleh karena itu, kecil kemungkinan kedua orang ini akan menjadi kambing hitamnya. Tapi sekarang berbeda. Para pembudidaya datang satu demi satu. Beberapa dari mereka menyadari teror dari binatang api merah, yang lain merasakan teror dari binatang api merah, tetapi mereka tidak terlalu takut tuan hadir, bisakah monster mengubah dunia. Mendesis, Fan Fang berubah menjadi aliran cahaya, dan aura di sekelilingnya masih menyatu, tetapi dia tidak terburu-buru melewatinya. Benar saja, seperti yang dia duga. Banyak kultifator yang tidak menyadari keabadian binatang api merah melihat Fan Fang mendekat dan segera ingin meminjam cahaya dan mengikutinya dari dekat. Nona Chen Sue, ayo pergi, ayo juga. Suara mendesing. Gadis cantik itu menutup telinga terhadap lalat di sekitarnya, mengabaikannya, dan berubah menjadi aliran cahaya. Jelas sekali, setelah diganggu oleh lalat selama setengah jam tanpa rasa malu, dia telah kehilangan kesabarannya yang paling mendasar. Ham, apa yang membuatmu sombong? Tidak ada wanita yang aku, Nhi Wan Shan, nilai-nilainya dapat lepas dari telapak tanganku. Dia hanya seorang kultifator biasa. Jika menurutku kamu tidak memiliki berat badan, jika kamu terus menoleransinya dan melampaui kentunganku, jangan salahkan aku karena membalikkan keadaan, taklukkan tubuhmu dulu, lalu taklukkan hatimu. Nhi Wan Shan berpikir dengan sedih di dalam hatinya. Dia menatap gaun biru anggun itu, dengan nafsu jahat yang tidak terdeteksi di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas keluar secepat kilat. Tiga tuan telah bergegas keluar, mengapa kamu ragu-ragu? Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Ayo pergi dan bergegas ke area aman sekarang. Kakak senior fan ada di sini, cepat. Mereka yang dapat mengusir Fan Fang untuk menonton pertunjukan secara alami adalah murid yang sangat penasaran. Pada saat ini, mereka secara alami tidak akan menyerah. Meski sedikit berbahaya, para kultifator menjalani kehidupan yang penuh bahaya. Begitu banyak orang yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman berbahaya dan tidak biasa tersebut. Jika ada kesempatan sekecil apapun, buruan saja masuk ke zona aman. Fan Fang bergegas, ada banyak praktisi, sekarang ramai. Benarkah? Wanita yang menakjubkan, siapa itu? Sepertinya auranya lebih kuat. Fan Fang, kecantikan yang menakjubkan, dan Ni Wanshan, yang datang dari belakang, memimpin. Mereka bertiga tahu bahwa dengan bergabung, akan lebih mudah untuk menghadapi red flame bis dan bergegas ke zona aman. Aduh, ketika Fan Fang dan yang lainnya bergegas mendekat, binatang api merah itu segera berbalik dan mengeluarkan raungan yang mengintimidasi dunia. Raungan ini jelas sangat berbeda dari raungan sebelumnya maknanya. Aura menakutkan yang menghancurkan dunia menyebabkan semua monster dalam jarak seribu mil berjongkok di tanah, mengecilkan leher mereka, dan gemetar di bawah aura menakutkan. Beberapa praktisi di tahap awal alam inti emas bahkan jatuh dari langit dengan wajah pucat seperti pangsit. Serangan sonic, keluar dari sini, tebasan meteor pedang. Teriak Fan Fang. Melalui tinju gunung, arahkan jarimu. Fan Fang, Ni Wanshan, dan gadis cantik yang memimpin, ketika mereka dekat dengan binatang api merah, mereka secara berturut-turut menunjukkan keterampilan mereka yang kuat, menahan aura mereka, dan tiba-tiba meledak ke keadaan yang sangat menakutkan, hampir pada saat yang sama, waktu. Fan Fang menggunakan teknik pengendalian pedang langit, keterampilan pambungkas dari sekte pengendali pedang, dan menjepit jari-jari pedang dengan tangannya. Tubuh pedang secara langsung berisi aura yang menakutkan dan ganas, seolah-olah merobek kehampaan. Ni Wanshan memadatkan tangan emas yang memancarkan misteri kuno, dan aura menakutkan yang terkandung di dalamnya tidak lebih buruk dari Fan Fang. Gadis cantik itu menunjukkan bahwa ruang di sekitarnya terkondensasi, dan energi langit dan bumi yang keras dan kental menyatu secara gila-gilaan ke dalam jari gioknya yang kental yang memancarkan cahaya biru tetapi jari giok itu tidak mengembang sama sekali dan tetap sama. Sama seperti jari asli, relatif bagi binatang api merah yang mirip gunung, ia bahkan tidak sebaik semut di depan gajah, tetapi cahayanya menjadi semakin cemerlang, semakin kental, dan auranya yang tak tertandingi dan tak terkalahkan menarik perhatian banyak orang, orang-orang di zona aman. Para praktisi yang menyaksikan adegan ini semuanya terkejut. Sangat kuat, salah satunya adalah Fan Fang, dan yang lainnya adalah Ni Wanshan, super jenius yang menempati peringkat pertama di pavilion Wan dan dari sekte kelas 7. Kekuatan kedua orang ini mungkin hampir sama. Siapa gadis cantik itu? Dia adalah juga sangat kuat. Saya khawatir tidak sama sekali tidak lebih buruk dari keduanya. Aneh, dengan kekuatan dan penampilan yang tiada taraf, mustahil kamu tidak memiliki sedikit ketenaran. Kenapa kamu mengenalku, kakak senior? Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang super jenius yang baru saja keluar dari sekte yang kuat untuk mendapatkan pengalaman, jika tidak, tidak mungkin tidak ada yang mengenalnya. Ketika kerumunan melihat serangan kuat dari tiga tuan, mereka segera mulai berbicara. Khusus untuk gadis cantik, tidak aneh jika dia tidak mengenal siapapun, tetapi agak aneh jika dia tidak mengenali banyak murid yang telah sering berlatih. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa para murid baru saja dilahirkan dan mengalaminya. Situasi ini sering terjadi pada sekte yang kuat. Secara khusus, tidak jarang beberapa sekte memiliki keterampilan rahasia yang membutuhkan pikiran yang murni dan tidak ternoda untuk berlatih. Misalnya, sekte Lingtian, sekte tingkat sembilan, memiliki metode mental unik yang membutuhkan jiwa paling murni untuk memiliki harapan untuk menguasainya. Koma, mengaum, binatang api merah dengan kecerdasan sangat tinggi juga merasakan aura yang terkandung dalam tiga manusia mirip semut, tidak kalah dengan Chen Hao yang penuh kebencian, dan bahkan dibandingkan dengan Duan Yufei yang hampir terbasmi olehnya, jaraknya tidak besar. Jadi, pada saat ini, ia mengulurkan lengannya yang panjangnya seratus kaki, meraung, dan menyerang ketiga orang itu dengan tinju seperti gunung. Boom-boom-boom, tiga ledakan mengerikan terjadi hampir bersamaan. Pedang Fan Fang tiba-tiba menghindari tinju binatang api merah itu dengan kecepatan yang mencengangkan dan berubah menjadi tirai cahaya besar, menebas secara diagonal ke arah leher binatang api merah itu. Tubuh seperti lava itu membusuk di lehernya dan dengan paksa dipotong menjadi dua. Tinju kental Niwanshan dengan berani menghadapi tinju raksasa binatang api merah itu, meledakan lengan binatang api merah itu dengan kekuatan besar. Jari gadis cantik yang seperti semut itu melesat langsung ke arah alis binatang api merah itu, dan dengan keras, jari itu menembus. Wow, tubuh seperti lava binatang api merah itu segera runtuh, tapi kali ini ia runtuh seperti semburan gunung, berguling-guling di sekitar mereka bertiga. Merusak, 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 bum-bum-bum, ketiga orang itu dengan keras mengorbankan energi sejati pelindung tubuh terkuat, memaksa kembali lava yang membakar segalanya dan berisi keinginan mengerikan dari binatang api merah itu, pada saat yang sama, itu berubah menjadi tiga aliran cahaya, secepatnya seperti kilat, diiringi suara gemuruh. Dengan suara yang keras, ia berhasil bergegas menuju zona aman. Suara mendesing. Beberapa pembudidaya tingkat tinggi memanfaatkan peluang penting ini dan menyerbu ke zona aman seperti belalang. Namun, beberapa murid yang tidak secara akurat memperkirakan kekuatan binatang api merah dan lemah berada di tengah-tengah penerbangan, tetapi suhu lava yang mengerikan menembus energi pelindung tubuh yang sebenarnya dan berteriak, berubah menjadi orang yang terbakar berubah menjadi fly ash, tidak ada terakpun yang tersisa. Ramuan emas di tubuh mereka menjadi tonik untuk binatang api merah. Pemandangan mengerikan ini membuat beberapa praktisi tiba-tiba ketakutan dan mundur. Aduh, raungan yang bergema di seluruh dunia menjadi peringatan bagi binatang api merah untuk menjadi pembasmi. Dengan suplemen ramuan emas ini, hanya dalam satu tarikan napas, binatang api merah mengembun kembali, dan auranya menjadi lebih menakutkan, seperti lahar, seperti energi bola api terbentuk dan langsung menembak jatuh para penggarap yang melarikan diri karena ketakutan. Dan para murid yang tidak ragu-ragu dan terus maju dengan putus asa, meskipun menderita kerugian besar, mereka berhasil. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Faktanya, banyak orang yang meninggal bisa bertahan meski berusaha keras, namun ketika kehilangan keberanian, mereka hanya bisa mati. Koma, pria yang menakutkan, gadis cantik, dengan rok biru berkibar dan rambut bersih, sama sekali mengabaikan tatapan panas itu dan berbalik untuk menatap binatang api merah di belakangnya, berpikir dalam hati. Harus dikatakan bahwa keindahan, terutama keindahan yang kuat, adalah pemandangan yang paling menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Fan Fang dan Ni Wanshan sama-sama kuat, tapi hampir semua mata terfokus pada gaun biru yang menakjubkan itu. Koma, kamu orang menyebalkan, Chen Hao, keluar dari sini. Fan Fang tidak memberikan banyak waktu kepada semua orang untuk menunggu. Terjadi ledakan keras, yang tiba-tiba meletus seperti guntur musim semi. Seluruh istana berdengung dan gemetar. Beberapa praktisi dengan tingkat kultifasi rendah bahkan menawarkan esensi pelindung tubuh mereka, cepat mundur. Koma, kakak senior, Fan Fang ini mungkin tidak sebaik Chen Hao, kan? Chen Hao memotong binatang api merah itu dengan satu pedang. Mereka bertiga bergabung. Sulit untuk mengatakannya, tidak masalah apakah kita bergabung atau tidak. Chen Hao menyembunyikan auranya dan melakukan serangan diam-diam. Fan Fang dan tiga orang lainnya saling berhadapan. Terlebih lagi, bukankah pedang Fan Fang juga memotong pedangnya? Lihat, pertunjukannya akan segera diadakan. Mungkinkah Niuan Shan dan gadis itu menjadi master yang diundang oleh Fan Fang, kan? Mungkin tidak. Orang-orang ini sangat memperhatikan reputasi mereka, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung untuk menghadapi Chen Hao, seorang kultifator jin dan tingkat menengah. Koma, kamu orang menyebalkan, beraninya kamu memanggilnya orang menyebalkan. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Fan Fang, tapi gadis berbaju biru, dengan mata indahnya tersembunyi di balik kain kasa hitam, tanpa disadari bersinar dengan niat membasmi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada istana besar. Perasaan tajam Fan Fang secara alami mendengar komentar semua orang, dan ditambah dengan tatapan semua orang, dia langsung yakin bahwa Chen Hao tidak berbohong kepadanya, dan berada di istana itu. Mendesis, Fan Fang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke pintu masuk istana tempat Chen Hao berada. Dasar orang menyebalkan, keluarlah, hari ini aku, Fan Fang, akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan jiwamu. Fan Fang berteriak dengan marah dan menamparkan pintu istana dengan telapak tangannya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memecahkannya, Fan Fang tetap tidak bisa menahan amarah yang meluap-luap di hatinya. Ekspresi wajahnya menjadi ganas dan menakutkan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Sekarang aku akhirnya bisa membalaskan dendam adikku tercinta. Kupu-kupu malam lain, Fan Fang, yang hanya ingin membalaskan dendam saudara perempuannya dan memotong-motong Chen Hao, tidak memperhatikan gadis berpakaian biru tidak jauh dari sana, menggigit bibir halusnya di bawah kerudung hitam, dan matanya sekali lagi memancarkan tatapan mematikan yang kuat. Dingin sampai ke tulang. Om, Ni Wanshan memperhatikan sesuatu yang aneh pada gadis dengan rok biru. Namun, pada saat ini, gadis dengan rok biru dan dia berada di belakang Fan Fang, dan Fan Fang sedang berdiri di pintu masuk istana Wanshan sangat salah. Setelah memahami ini, dia berpikir dalam hati apakah dia juga memiliki dendam terhadap Chen Hao itu. Lucu, Chen Hao ini memiliki hubungan yang baik dengan Leng Yi Han, sebaiknya saya gunakan dia untuk menyerang Leng Yi Han. Fan Fang, kan, mendesis. Mulut Ni Wanshan menunjukkan sedikit rasa bangga, dan dia muncul di samping Fan Fang dalam sekejap. Apa, apakah saudaranya akan ikut campur? Fan Fang, yang sangat marah, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Jika itu orang lain, dia akan terbasmi dengan satu tamparan saat ini, tapi Ni Wanshan begitu kuat sehingga dia tidak berani. Itu benar, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku, Ni Wanshan, di sini untuk membantumu. Terserah kamu untuk membasminya. Aku hanya perlu memberinya pelajaran dulu. Jika aku tidak mengajari orang menyebalkan itu di Bai Cao Bang, aku akan merasa sangat tidak senang, apalagi dialah yang berteman dengan orang menyebalkan Leng Yi Han. Ahem, aku lupa, kamu juga murid Bai Cao Bang, tapi aku tidak mengatakan apa yang kamu maksud, haha. Wajah Fan Fang menjadi sangat malu. Jika tujuannya saat ini bukan untuk membasmi Chen Hao, dia pasti sudah mengambil tindakan dengan Ni Wanshan sejak lama. Titik-titik-titik, Chen Hao belum keluar, mungkin dia takutkan. Aura Fan Fang memang terlalu menakutkan, setengah langkah menuju jiwa yang baru lahir. Dikatakan bahwa dia telah menjadi jiwa baru lahir setengah langkah, sejak awal. Menurut bakatnya, dia seharusnya telah memicu hukuman surgawi sejak lama. Alasan mengapa dia tidak memicunya mungkin karena ibel batin Chen Hao. Seharusnya seperti ini, hukuman surga tidak hanya menguji tubuh fisik, tetapi juga kondisi pikiran. Bahkan jika kamu sekuat Fan Fang, kamu tidak berani gegabuh. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan melakukannya, dihancurkan secara fisik dan mental. Tidak heran Chen Hao akan menyelamatkan Duan Yufei dan Xia Lan Lan dari Sekte Lingtian. Dia sangat pintar. Dia tidak keluar saat ini. Dia jelas sedang menunggu Duan Yufei dan Xia Lan Lan menyembuhkan luka mereka dan membantunya. Saya kurasa syaratnya sudah dinegosiasikan. Hah? Ni Wanshan juga ingin berpartisipasi. Menyenangkan, jadi sepertinya gadis berbaju biru juga bersama mereka. Cek-cek, tiga lawan tiga, nanti akan seru. Mereka semua super jenius. Namun, butuh waktu lama bagi Duan Yufei dan Xia Lan Lan untuk pulih dari cedera mereka. Jika tidak, Fan Fang dan tiga lainnya mungkin tidak cukup untuk ditonton. Ketika Fan Fang mulai menyerang gerbang istana dan Ni Wanshan turun tangan, orang-orang yang menonton mulai berbicara. Meskipun kita tidak tahu berapa lama kebuntuan ini akan berlangsung, tidak ada keraguan bahwa begitu Chen Hao keluar, akan ada kegembiraan di luar imajinasi semua orang. Mampu melihat duel antara murid-murid super jenius seperti ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh para praktisi ini. Mampu memahami satu atau dua hal akan sangat bermanfaat bagi latihan mereka sendiri. Duan Yufei dan Xia Lan Lan yang menyelamatkan Sekte Lingtian. Apa maksudmu? Apakah kedua orang ini juga ada di sana? Perbincangan masyarakat tak luput dari persepsi gadis berbaju biru itu. Tapi Ni Wanshan dan Fan Fang, yang punya pemikiran sendiri, sedang tidak mood untuk mendengarkan komentar beberapa udang kecil, dan otomatis memblokirnya. Mendesis. Pada saat inilah, ketika Ni Wanshan selesai berbicara, istana tempat Chen Hao berada tiba-tiba memancarkan aura yang pekat. Ah, bagaimana ini mungkin? Nafas terobosan. Chen Hao benar-benar menerobos saat ini. Ada helaan nafas di antara kerumunan. Aura misterius hanya muncul ketika menerobos alam. Tidak ada keraguan bahwa Chen Hao benar-benar memasuki tahap tengah menerobos penghalang ramuan emas pada saat kritis ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bagaimanapun, Aura Chen Hao barusan hanya berada di tahap tengah alam inti emas. Dia bahkan belum mencapai puncak tahap tengah. Mendengarkan komentar dan seruan semua orang, Fan Fang mengerutkan kening. Dia masih ragu apakah akan menyetujui Ni Wanshan, tapi sekarang dia mengangguk tiba-tiba, dengan jejak kekejaman muncul di wajahnya, dan berkata orang menyebalkan ini, Bas Media, kakak, aku ingin memberinya rasa obsesi. Hahaha. Wow, kerumunan tiba-tiba meledak dalam diskusi yang ramai. Sangat kejam. Tidak tahu malu, bagaimana ini bisa dilakukan. Pelankan suaramu. Jangan sampai dirimu terbakar. Dalam dunia kultivasi, mengganggu kultivasi orang lain adalah hal yang tabu, dan ketika orang lain menerobos, gangguan tidak diperbolehkan. Terutama setelah rana inti emas, para kultivator yang membuat terobosan kemungkinan besar akan menjadi gila jika diganggu mulai dari kegagalan terobosan, kerusakan fisik dan mental pada tubuh, hingga akibat yang parah, seluruh budidaya tubuh hancur total. Melakukan hal ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat berbahaya dan tercelah. Fan Fang langsung mengumpulkan energi dalam jumlah besar dan hendak menghantam gerbang istana dengan satu telapak tangan. Gulungan. Pada saat ini, apa yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun adalah raungan dingin dan dingin tiba-tiba pecah, mendesis, aliran cahaya biru muncul di depan Fan Fang dengan kecepatan kilat, dan tangan gioknya seperti kristal es, dia menyapa Fan Fang dengan kasar. Bang, ada ledakan energi yang tumpul, dan sosok biru itu mundur tiga langkah berturut-turut. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam dibatu keras di bawah kakinya, sementara Fan Fang mundur selangkah. Baru setelah itu semua orang melihat dengan jelas siapa yang menghalangi Fan Fang. Gadis berbaju biru, kamu ingin membantu orang menyebalkan itu. Mata Fan Fang tiba-tiba menjadi seperti pembasmi, dan dia menatap gadis cantik itu. Untuk perilaku tak tahu malu seperti itu, kamu adalah orang menyebalkan, lebih buruk dari orang menyebalkan. Jika kamu punya nyali, lawan dia secara terbuka. Ya, Nona Chen benar. Fan Fang, Anda kurang lebih adalah seorang manusia. Anda mengganggu promosi orang lain dan berperilaku sangat memalukan. Bagaimanapun, Anda masih dianggap super jenius di kelas 6, Sekte. Benar-benar tak tertahankan. Nhi Wan Shan setelah tertegun sejenak, dia segera memanfaatkan situasi tersebut. Tampak sok suci, dan menatap Fan Fang dengan sedikit rasa jijik di matanya. Wajah Fan Fang menjadi pucat dan dia mengertakkan gigi. Seorang gadis berbaju biru baru saja menamparnya, tapi dia tetap tidak mempertimbangkannya. Paling buruk, ini hanya masalah menghancurkan bunganya. Tapi Nhi Wan Shan mengubah posisinya lagi, yang membuatnya sangat frustrasi. Kamu bukan orang baik. Bagaimana dengan murid Bai Cao Bang? Aku murid Bai Cao Bang. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Apa yang membuat wajah Nhi Wan Shan berubah drastis adalah gadis berbaju biru itu, tidak hanya tidak memberinya bantuan apapun, tetapi mata indahnya yang tersembunyi di balik kain kasah hitam menatapnya dengan niat membasmi yang dingin dan berkata dengan jijik. Kembali ke sini, siapapun yang berani menghalangi promosinya akan mati. Mendesis. Sebuah pemandangan yang semakin mengejutkan semua orang muncul. Gadis berbaju biru menghilang secara misterius dari pandangan semua orang, tidak hanya sosoknya yang menghilang, tapi nafasnya juga menghilang. Bahkan seorang master seperti Fan Fang tidak dapat bernapas. Yang lebih menakjubkan lagi adalah cahaya pedang yang tajam dan dingin menyala di pintu masuk istana, seperti ular berbisa yang bersiaga, mampu mengeluarkan serangan fatal kapan saja. Leng Yi Han. Tidak, tidak mungkin Leng Yi Han. Ekspresi Nhi Wan Shan berubah drastis. Saat dia merasakan sepasang mata ular berbisa mengunci dirinya dengan cara yang sangat halus, dia terkejut sama dengan Leng Yi Han, tapi Leng Yi Han adalah laki-laki, tapi orang di depannya adalah perempuan. Aura mereka sangat berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah keterampilan penyembunyian mereka dengan Leng Yi Han. Orang pembawa sial, mungkinkah itu simpanan Leng Yi Han? Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus meminumnya sebagai hukuman. Pantas saja kamu menatapku dengan dingin, tidak heran kamu tahu banyak tentang sekte pengendali pedang kami. Ternyata kamu adalah laki-laki Leng Yi Han. Sangat bagus, sangat bagus. Kamu telah melampaui batasku, Nhi Wan Shan. Hari ini, aku, Nhi Wan Shan, akan memberitahumu konsekuensi menggodaku. Jalang. Ledakan. Nhi Wan Shan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya, dia merobek tabir kemunafikan, tampak garang, dan aura di sekitar tubuhnya meletus seperti semburan gunung inginkan. Hari ini kita akan bergabung untuk membasmi orang ini. Wanita Jalang Bao dan orang menyebalkan dari Bai Cao Bang. Mereka bertiga, dan orang menyebalkan Leng Yi Han itu pandai bersembunyi seperti dia, jadi dia pasti ada di sana. Oke, meskipun Fan Fang muak dengan orang menyebalkan Bai Cao Bang, tetapi situasinya telah mencapai titik ini, dia hanya bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, Nhi Wan Shan baru saja menjelaskan bahwa dia tidak membicarakannya, Nhi Wan Shan tidak perlu mengingatkannya, dan aura di sekelilingnya dia juga telah dinaikkan hingga batasnya. Dia setengah langkah menuju jiwa yang baru lahir, dan dia memiliki aura menakutkan yang tidak kalah dengan Nhi Wan Shan. Gadis berbaju biru yang menyembunyikan auranya mengerutkan kening, ekspresinya bersinar dengan kesungguhan, dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya, mengapa dia tidak bisa menahannya. Jika dia harus menanggungnya, setidaknya tunggu sampai Chen Hao keluar. Sekarang satu orang menghadapi orang lain, dan dia percaya diri untuk memblokirnya, tapi apa yang keduanya katakan? Boom. Sama seperti pertempuran akan segera pecah, semua orang bingung dan tidak dapat memahami gadis berbaju biru itu, Fan Fang, Nhi Wan Shan, Chen Hao, dan Leng Yi Han yang tidak muncul sama sekali, apa hubungan di antara mereka? Aistana besar di sebelah mereka tiba-tiba terbuka dengan suara gemuruh. Duan Yu Fei dan Xia Lan Lan tampil harmonis. Dua aura yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh kompleks istana, terutama Duan Yu Fei, yang matanya bergerak dengan kekuatan yang menakjubkan. Siapapun yang berani mengganggu promosi Chen Hao akan mati. Suara mendesing. Duan Yu Fei memegang tangan Xia Lan Lan dan muncul tepat di depan pintu istana Chen Hao seolah sedang berjalan-jalan santai, sama sekali mengabaikan aura tersembunyi gadis berpakaian biru. Pertama, adegan tadi berada di bawah kendalinya, dan gadis dengan rok biru ada bersama mereka. Kedua, meskipun gadis dengan rok biru sangat pandai bersembunyi, dia tidak bisa melihatnya, tapi Duan Yu tidak percaya diri bahkan jika gadis dengan rok biru harus menyerangnya, dan dia cukup kuat untuk melawan. Suara Duan Yu Fei tidak dingin, namun ditambah dengan tekanannya yang menakutkan, langsung mengguncang hati orang. Tidak ada yang meragukan keaslian perkataan Duan Yu Fei. Fan Fang dan Ni Wanshan sama-sama sedikit membosankan. Saya tidak mengerti mengapa Duan Yu Fei tiba-tiba muncul dan membantu Chen Hao. Bagaimana mungkin Duan Yu Fei dan yang lainnya tidak mengetahuinya? Sekte Ling Tian, Sekte Kelas 9, Super Genius Peringkat 9 di Sekte Dalam. Jangan khawatir, selama Chen Hao keluar, aku tidak akan ikut campur. Kamu bisa bertarung sesukamu. Siapa yang hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Duan Yu Fei melihat mata terkejut Fan Fang dan Ni Wanshan, dan berkata dengan tenang. Xia Lan Lan hanya sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Padahal, menurutnya, orang seperti Chen Hao sebaiknya diabaikan. Bagus dia menyelamatkan mereka, tapi dia menginginkan hadiah. Jika orang lain melakukan ini, Xia Lan Lan akan tetap memperlakukannya dengan adil dan mungkin datang untuk menyelamatkan. Tapi orang ini adalah Chen Hao, tapi di dalam hatinya dia hanya merasa hina dan hina, merasa bahwa dia tidak layak untuk saudara perempuannya. Dia adalah sepupu Xia Yu Yu, saudara perempuan yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Tidak ada yang mengetahui urusan Xia Yu Yu lebih baik darinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Chen Hao? Tapi Chen Hao menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa dengan jelas menebak hubungan antara dirinya dan Xia Yu Yu, tapi dia sebenarnya meminta hadiah. Tidak ada gunanya dia mendapatkan warisan Phoenix dengan seorang gadis. Itu adalah pekerjaan kebetulan dan keberuntungan agar dia tidak berpartisipasi dalam daftar transformasi naga, karena dia terancam oleh Fan Fang. Tapi dia sepertinya sudah benar-benar melupakan keberadaan Xia Yu Yu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Xia Lan Lan. Untungnya, Duan Yu Fei menjelaskan kepadanya mengapa Chen Hao melakukan ini. Mendesis, ketika gadis berbaju biru melihat Duan Yu Fei dan Xia Lan Lan muncul, dia tidak lagi menyembunyikan auranya dan muncul di samping mereka. Xia Lan Lan segera mengalihkan perhatiannya ke gadis berbaju biru di istana, meskipun dia tahu bahwa seseorang datang untuk membela Chen Hao, dan itu adalah seorang wanita, dia hanya merasakannya dan tidak melihat penampilan sebenarnya dari gadis itu. Gaun biru itu, pada saat ini, semakin Xia Lan Lan memandangnya, semakin dia mengerutkan kening. Dia dianggap cantik langka, tetapi melihat gadis ini membuatnya merasa bosan, seperti sepupunya yang mempesona, Xia Yu Yu dia tidak bisa menahan rasa malu. Apakah karena wanita inilah dia, pikir Xia Lan Lan dalam hati, dan segera menggelengkan kepalanya dengan rok biru tidak mengenal Chen Hao. Terlebih lagi, meski gadis berbaju biru itu membuatnya merasa malu, di dalam hatinya, tidak ada yang bisa menandingi Yu Yu. Ham, apa yang aku pikirkan? Bagaimana dia bisa layak untuk Yu Yu? Dalam dua tahun terakhir, alasan mengapa Yu Yu terobsesi denganmu sepenuhnya karena Yu Yu tidak memiliki pengalaman. Saat Yu Yu mencapai alam inkarnasi, kakek akan membiarkannya mulai mengalaminya, dan benar-benar bersendewa dengan dunia kultifasi. Ada banyak murid di benua timur yang lebih baik darinya statusnya tidak pantas untukmu, kamu. Mungkin gadis berbaju biru merasakan tatapan Xia Lan Lan dan menatap Xia Lan Lan. Xia Lan Lan, yang banyak berpikir, memandang gadis berpakaian biru itu dengan arogan dan berbalik. Gadis berbaju biru sedikit mengangkat bibirnya. Dia tidak mengerti dari mana asal permusuhan Xia Lan Lan, dan dia tidak peduli. Koma, gemuruh. Pada saat ini, aura yang memancar dari istana tempat Chen Hao berada tiba-tiba mulai melonjak. Jelas sekali bahwa promosi Chen Hao telah mencapai momen kritis, menyebabkan suara gemuruh yang tumpul terdengar di seluruh istana. Wajah Fan Fang menjadi sangat malu, dan dia menatap Duan Yu Fei dan berkata Duan Yu Fei, ini adalah dendam pribadi antara saya dan Chen Hao. Sekte Lingtian Anda adalah sekte kelas 9 dan Anda sangat unggul. Tahukah Anda, aturan dasar dunia kultifasi, apakah kamu tidak ingin membicarakannya? Fan Fang menahan amarah yang muncul di dalam hatinya. Meskipun Duan Yu Fei mengatakan untuk tidak ikut campur dalam pertarungan antara keduanya, sekarang, di depan begitu banyak kultifator, untuk mencegahnya mengganggu promosi Chen Hao adalah dengan tidak memberinya wajah dan mengikuti San. Tamparan di wajah tidak ada bedanya. Jika situasinya tidak memaksa, dia tidak akan bisa mentolerir bahkan murid jenius dari sekte kelas 8. Tapi super jenius sekte kelas 9 memaksanya untuk menanggungnya. Tidak perlu membicarakan topi besar sekte Lingtian. Saya, Duan Yu Fei, tidak mengandalkan kekuatan sekte untuk berjalan di dunia kultifasi. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa menantang saya. Bahkan jika itu adalah dendam pribadi, harus jujur dan terbuka, serta mengganggu promosi orang lain. Perilaku tidak tahu malu, saya tidak menyukainya. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Chen Hao, keluar dari sini. Jangan bicara tentang dendam pribadi di sini. Bukankah Anda hanya takut Chen Hao akan dipromosikan? Bukankah kamu lawannya? Apa aku takut padanya? Dia hanya orang menyebalkan. Aku, Fan Fang, hanya ingin dia tidak bisa bertahan atau mati. Ledakan, bang bang. Sebelum Fan Fang menyelesaikan kalimatnya, kabut udara yang lebih mengerikan tiba-tiba datang dari istana besar itu. Pada saat yang sama, pintu istana sepertinya tertiup angin kencang, bergemuruh terbuka dengan keras. Terobosan. Saat ini, semua orang melihat ke gerbang istana dengan ekspresi terkejut. Aura yang luar biasa mengejutkan semua orang, terutama karena semua orang yang hadir tahu bahwa Chen Hao baru saja menembus tahap inti emas tengah hingga akhir. Bagaimana sensasinya bisa begitu besar? Bahkan Duan Yufei, Fan Fang, dan Ni Wanshan pun terkejut. Karena bahkan ketika dia menerobos alam ini, dia tidak pernah begitu menakutkan. Apa artinya ini? Penghalang Chen Hao dari tahap tengah hingga tahap akhir Golden Elixir pasti lebih kuat dari mereka. Para penggarap alam Jin dan tahap akhir yang hadir bahkan lebih terkejut. Aura terobosan semacam ini benar-benar berbeda dari mereka. Hanya gadis berbaju biru yang memiliki ekspresi tenang dan mata indahnya tidak kaget, tapi natural saja. Bukan karena dia bisa mengalahkan Chen Hao, tapi dia memahami Chen Hao lebih baik dari yang lain. Panggilan Di istana, Chen Hao merasakan kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya, dengan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa dia, yang baru berada di tahap tengah inti emas dan belum mencapai puncak tahap tengah, dapat menembus tahap akhir inti emas dengan begitu cepat istana, dia hanya ingin menyesuaikan diri dengan kondisi puncak. Selamat datang di pertempuran Fan Fang. Sebab, hingga saat ini, meski Chen Hao memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan tempurnya sendiri, ia belum pernah bertarung melawan seorang super jenius sejati. Dia tidak memiliki gambaran konkret tentang kekuatan tempur Fan Fang, yang merupakan Nas Chen Sol setengah langkah dan seorang super jenius. Bahkan dia tidak sepenuhnya yakin dan harus berhati-hati. Namun, karena kekuatan pemulihannya yang tidak normal, dia, yang awalnya tidak mengonsumsi banyak, pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Setidaknya membutuhkan waktu hampir satu jam bagi Fan Fang untuk kembali. Tentu saja, dia tidak akan menyianyaiakannya dengan menunggu dan mulai memurnikan keberadaan misterius dalam pikirannya untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan misterius akan begitu kuat. Sekarang dia baru menyelesaikan tempur paling dasar, dia sebenarnya memiliki energi didantiannya yang bukan lagi milik Ito Tai penyimpanan, dan lebih lambat dari Ito Tai Yuan Ying. Jiwa yang baru lahir, yang memiliki energi lebih kuat pada puncaknya, telah habis. Titik-titik, ini membuat Chen Hao sangat patah hati. Anda tahu, itu adalah salah satu perolehan terbesarnya selama lebih dari setahun di Gua Kixing. Awalnya, dia berpikir bahwa kehadiran jiwa yang baru lahir akan cukup baginya untuk menerobos ke alam jiwa yang baru lahir tanpa mengeluarkan yuan kristal apapun. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan semuanya. Satu-satunya hal yang baik adalah sambil menahan keberadaan misterius, dia juga memanfaatkan kecenderungannya yang memakan energi untuk menerobos dari tahap tengah Yuan Ying ke tahap akhir Yuan Ying di dalam satu gerakan. Pada saat terobosan, energi kekerasan yang dipancarkan dari seluruh tubuh langsung membuka pintu istana tanpa terkendali. Koma, kamu orang menyebalkan, keluar dari sini. Setelah kejutan singkat, Fan Fang mengeluarkan raungan marah yang bergema di seluruh dunia, memecah hembusan nafas semua orang. Um, Chen Hao, yang baru saja tenggelam dalam kultivasi, tidak memiliki kesadaran akan dunia luar dan tidak memiliki gagasan sama sekali. Karena dia, dunia luar sudah ramai dengan lebih dari 3.000 pembudidaya kekuatan yang kuat. Chen Hao dibangunkan oleh Fan Fang. Segera, sendewa dingin yang tak terbatas terpancar di wajah tampannya, dan dia perlahan berdiri. Panggilan, di dalam istana, angin kencang tiba-tiba bertiup. Aura yang menakutkan, disertai dengan semangat juang setinggi langit, terpancar dengan sangat jelas. Di mata semua orang yang terkejut, Chen Hao melangkah keluar dari istana selangkah demi selangkah. Tubuhnya setinggi dan lurus seperti pedang, dan ekspresinya dingin. Chen Hao sedikit mengernyit saat melihat Duan Yufei, Xia Lan Lan dan seorang gadis cantik berdiri paling dekat dengan pintu masuk istana. Ketika dia melihat Fan Fang yang arogan dan Ni Wanshan yang kuat berdiri bersama, dan ribuan pembudidaya berkumpul di sekitar mereka, Chen Hao mengerutkan kening, jelas tidak mengharapkan suasana yang begitu semarak. Ike-ike, Pada saat ini, yang tidak disangka semua orang adalah binatang api merah, yang akhirnya terdiam sesaat, meledak melolong lagi pada saat ini, dan itu bahkan lebih keras daripada ketika diserang oleh Fan Fang, Ni Wanshan, dan gadis dengan rok biru, semuanya menjadi lebih kejam, menatap Chen Hao dengan mata merah besar yang menyala-nyala, melambaikan tinju besar. Ekspresi itu sepertinya sama dengan ekspresi Chen Hao dan Dai Tian. Gadis berbaju biru itu baik padamu. Baru saja Fan Fang mencoba mengganggu promosimu, tapi gadis berbaju biru menghentikannya. Orang lain yang bersama Fan Fang adalah Ni Wanshan, yang ingin bergabung dengan Fan Fang untuk membasmimu dan gadis berbaju biru dengan rok dan lengihan. Pada saat ini, informasi tentang roh pedang pemburu harta karun muncul di benak Chen Hao. Ketika Chen Hao sedang berlatih, roh pedang detektif selalu memperhatikan situasi di luar, jadi dia tahu betul apa yang baru saja terjadi. Apakah ini dingin? Wah, sepertinya gadis berbaju biru dan lengihan itu pecinta tau. Entah yang lainnya, aku baru mendengarnya tadi. Seharusnya lengihan juga ada di gua batu, tapi dia tidak ada di sini. Untuk saat ini, gadis dengan rok biru itu sangat kuat, berani melawan Fan Fang dan Ni Wanshan sendirian. Namun, kekuatannya mungkin tidak sebaik keduanya. Untungnya, Duan Yufei dan Xia Lan Lan, yang kamu selamatkan, tiba tepat waktu, jika tidak, Lan Kun pasti sudah menghentikannya sekarang. Gadis itu akan memulai pertempuran dengan mereka berdua, kata roh pedang pemburu harta karun. Komunikasi antara Chen Hao dan roh pedang pemburu harta karun selesai dalam sekejap, memungkinkan Chen Hao memahami apa yang baru saja terjadi. Terima kasih bertiga telah membantuku menghentikan gug-gug gila ini. Kata Chen Hao bahkan tanpa melihat ke arah Fan Fang, matanya menyapu gadis dengan rok biru, Duan Yufei, dan Xia Lan Lan, sambil menangkupkan tinjunya. Saudara Chen, sama-sama. Langkah selanjutnya terserah Anda. Duan Yufei tersenyum tipis dan menatap Chen Hao. Dengan sedikit harapan di hatinya, dia juga ingin melihat seberapa kuat Chen Hao, yang baru saja memasuki tahap akhir jindan. Hanya gug-gug gila, mendesis. Chen Hao tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengambil satu langkah dan langsung menuju ke arena seni bela diri besar di kompleks istana. Ham, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menepati janjimu. Ledakan, Fluktuasi energi Fan Fang, yang telah dinaikkan ke ekstrim, tiba-tiba meledak dengan cahaya terang ketika dia terbang ke area aman untuk pelatihan seni bela diri, disertai dengan fluktuasi energi sejati yang tak tertandingi dan kekuatan kuat dari jiwa baru lahir setengah langkah. Tekanannya ibarat terik matahari, bahkan awan gelap yang suram pun lenyap. Yang lebih mencengangkan lagi adalah saat cahayanya bersinar, di atas kepala Chen Hao, samar-samar dia bisa melihat hantu binatang buas dengan penampilan yang aneh dan ganas. Bayangannya tidak besar, tapi memberikan perasaan menakutkan saat berdiri di atasnya tanah dan mencapai langit, seperti itu dapat menghancurkan langit dan bumi dan mengobrak abrik kehampaan kapan saja. Wajah garang Fan Fang terasa dingin dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan paksaan yang menakutkan, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Aura yang sangat kuat dan menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Nas Chen Sol setengah langkah Fan Fang? Desir? Desir, para praktisi dengan cepat berkumpul di arena seni bela diri, dan banyak dari mereka memandang Fan Fang dengan kaget, dengan aura yang menakutkan. Ham, Chen Hao, makhluk bodoh ini, kali ini sudah mati. Aku belum pernah melihat saudara Fan melepaskan aura yang begitu menakutkan. Kakak senior Fan akan menggunakan jurus spesialnya. Apakah kamu melihat hantu itu? Seharusnya itu adalah warisan misterius yang diperoleh kakak senior Fan Fang. Aku belum pernah melihat kakak Fan menggunakannya. Tidak akan ada yang menarik untuk dilihat selanjutnya, saya khawatir. Begitu saudara Fan mengambil tindakan, Chen Hao, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, akan hancur berkeping-keping. Beberapa murid sekte kontrol pedang, dengan keyakinan penuh pada Fan Fang di wajah mereka saat ini, memandang Chen Hao dengan jijik dan berkomentar. Fan Fang tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya dalam pertarungan peringkat di antara murid-murid dalam dari sekte kontrol pedang. Bukan karena dia bisa menyembunyikannya, tapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memaksanya menggunakan keahlian uniknya. Dan sekarang, sebelum perang dimulai, Fan Fang telah meningkatkan auranya sedemikian rupa. Warisan Raja Ibel Tianluo, Duan Yufei dan beberapa murid yang berpengetahuan luas tersentak ketika mereka melihat hantu di atas kepala Fan Fang. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa Fan Fang benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi yang begitu menakutkan. Apa itu? Xia Lanlan mengerutkan kening dan menatap Duan Yufei dan bertanya. Gadis berbaju biru dan beberapa praktisi tidak jauh dari keduanya juga menajamkan telinga mereka. Raja Ibel Tianluo adalah salah satu raja binatang terkuat di zaman kuno. Dia galak dan agresif, dan kekuatan tempurnya lebih unggul dari naga kuno. Aku tidak pernah menyangka Fan Fang ini benar-benar bisa mendapatkan warisannya. Chen Hao takut masalah. Duan Yufei menyipitkan matanya dan menatap Fan Fang dan Chen Hao yang sudah berdiri di tengah lapangan seni bela diri dan berkata dengan lembut. Kakak senior, kamu tidak diperbolehkan mengambil tindakan. Kami tidak lagi berhutang apapun padanya. Apakah dia hidup atau mati? Itu terserah dia. Adik perempuan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, karena aku tidak akan mengambil tindakan. Duan Yufei menganggup dan berkata. Pada saat ini, dia dan Xia Lanlan telah mengalami krisis hidup dan mati dan telah menembus lapisan kertas terakhir, secara resmi menegaskan hubungan mereka. Selain itu, karena Xia Lanlan awalnya mencegah Duan Yufei keluar untuk membantu Chen Hao, dia secara alami menceritakan kisah tentang Xiaoyu. Tapi dia tetap membantu, karena dia, yang juga telah naik ke statusnya saat ini selangkah demi selangkah, tahu mengapa Chen Hao meminta hadiah, dengan warisan Raja Ibel Tianluo, kekuatan Fan Fang ini mungkin tidak lebih buruk dari milikku. Gadis dengan rok biru sedikit mengernyit, ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke depan. Paksaan mengerikan yang datang dari Fan Fang memperjelas bahwa dia pun tidak memiliki peluang untuk menang. Berdiri dengan bangga terpisah ratusan kaki, Chen Hao menunjukkan sedikit kesungguhan di matanya ketika bayangan menakutkan muncul di atas kepala Fan Fang. Fluktuasi dan paksaan aura yang menakutkan menjelaskan kepada Chen Hao bahwa Fan Fang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia yang baru saja memasuki tahap akhir Jin dan benar-benar lebih rendah darinya dalam hal energi, aura, dan tekanan sebenarnya jiwa baru lahir setengah langkah dan memiliki warisan yang kuat. Meskipun dia tidak takut, Chen Hao, yang awalnya ingin menghadapi Fan Fang secara langsung, tiba-tiba mengubah keputusannya. Dalam sepuluh gerakan, aku, Fan Fang, akan membuatmu tidak dapat bertahan atau mati. Aku akan membasmi siapapun yang menghalangiku. Setelah Brahma melepaskan aura Raja Ibel Tianluo, seluruh karakternya mengalami perubahan yang mencengangkan. Perasaan akan kekuatan yang kuat membuatnya membenci segalanya dan memandang rendah dunia. Bahkan perasaan menahan diri Duan Yufei beberapa saat yang lalu benar-benar hilang. Bagaimana dengan sekte kelas sembilan? Mereka semua akan diinjak olehku. Mata Fan Fang perlahan menyapu gadis berbaju biru, Duan Yufei, Xia Lan Lan dan lainnya. Melihat ekspresi kaget mereka bertiga, Fan Fang merasa semakin sombong. Kamu orang menyebalkan, berlututlah sekarang. Berlututlah tiga kali dan bersujud untuk menyembah roh saudara perempuanku di surga. Aku akan membuat kematianmu tidak menimbulkan rasa sakit. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak dapat hidup atau mati. Aku akan membasmimu ketika penyiksaan itu terjadi. Sudah cukup. Kepala gug-guk itu ada di lehermu, jiwamu akan hancur, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Jangan berpikir untuk melarikan diri, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Fan Fang menatap Chen Hao lagi dengan tatapan serius dan berkata dengan dingin. Guk-guk gila sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan pertarungan hidup dan mati? Di depan semua orang di dunia, yang ada hanya hidup dan mati, tidak ada kemenangan atau kekalahan, sampai salah satu pihak mati. Tidak ada seorang pun diizinkan untuk melarikan diri. Tidak ada yang diizinkan untuk meminta bantuan. Wow, yang tidak disangka semua orang adalah bahwa Chen Hao, yang jelas-jelas berada dalam posisi lemah, justru mengucapkan kalimat seperti itu dengan dingin, yang secara langsung membuat para penggarap penonton melebarkan mata. Awalnya, di mata semua orang, dengan dukungan Duan Yufei, gadis berbaju biru dan lainnya, meskipun Fan Fang kuat, dia pasti tidak akan berhasil jika dia begitu sombong dan penuh provokasi. Tapi Chen Hao menghancurkan semua peluangnya untuk bertahan hidup hanya dengan satu kata. Meskipun Duan Yufei dan Xia Lan Lan setuju untuk tidak membantu Chen Hao, mereka masih saling memandang dengan kaget saat ini. Ni Wanshan, yang juga sedikit terkejut, menatap Chen Hao, dan berpikir dengan nada menghina sama gilanya dengan orang menyebalkan leng yihan itu. Aura Fan Fang ini tidak memiliki peluang untuk menang bahkan untukku, jadi mengapa dia harus melakukannya? Tunggu sampai orang ini mati. Saat aku menghancurkan wanita jalang ini, Chen Sui. Ni Wanshan berpikir dalam benaknya dan menatap gadis dengan rok biru. Dalam benaknya, dia telah menyimpulkan bahwa gadis dengan rok biru itu pasti ada hubungannya dengan leng yihan. Dia memang menyebalkan, menyebalkan. Bukan hanya dia tidak jelas dengan leng yihan, dia juga sangat prihatin dengan Chen Hao ini saat ini. Mungkinkah mereka bertiga memiliki hubungan yang lebih kotor? Setelah melihat gadis dengan rok biru, ketika ni wanshan tampak seperti ah. Koma, oke, meskipun kamu tidak layak bertarung denganku sampai mati, aku harus mengagumi ketidaktahuanmu. Orang menyebalkan, biarkan aku melihat seberapa percaya diri kamu. Aduh, begitu Fan Fang selesai berbicara, terlihat jelas bahwa dia tidak bisa lagi menahan amarahnya terhadap Chen Hao. Dia mengambil langkah maju dan bergabung dengan hantu Raja Ibel Tianluo di atas kepalanya langit dan meraung dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, seperti guntur yang menggelinding, meledak di kehampaan. Aduh, yang membuat ngeri semua orang adalah pada saat ini, binatang api merah yang menjaga pintu zona aman juga mengeluarkan suara gemuruh, tapi yang berbeda dari aslinya adalah raungan ini sebenarnya mengandung sedikit rasa takut. Ketika beberapa orang melihat ke arah binatang api merah, mereka terkejut menemukan bahwa binatang api merah itu benar-benar meledak, seolah-olah ketakutan, dan melarikan diri dari area aman sambil buang air kecil. Aura Raja Ibel Tianluo, bahkan binatang api merah tidak dapat menahan aura rajanya, dot itu sangat kuat. Duan Yufei dan kultifator lain yang mengetahui tentang Raja Ibel Tianluo semuanya terkejut. Tinju mengaum Tianluo, sakiti aku. Fan Fang berteriak keras dan meninju. Saat cahaya melonjak, jarak ratusan kaki berlalu. Bayangan Tinju yang menakutkan sepertinya telah mengembun menjadi langit dan bumi menghancurkan bumi dengan berani menyelimuti Chen Hao. Tianluo Roar, salah satu keterampilan rahasia yang diwarisi oleh Raja Ibel Tianluo, Tianluo, langit dan bumi, tersebar di seluruh langit. Dua kata ini saja berarti bahwa ini adalah serangan yang serba bisa dan memblokir. Fan Fang segera menggunakan gerakan ini karena dia tahu ketika dia berada di peringkat seratus dinasti bahwa Chen Hao pandai bersembunyi ketika dia berada di level rendah. Dikatakan bahwa itu adalah sepuluh gerakan, tetapi sebenarnya Fan Fang sangat yakin bahwa dia dapat menghancurkan Chen Hao dengan satu gerakan, tetapi itu akan terlalu murah untuk Chen Hao. Dia ingin membuat Chen Hao benar-benar ketakutan dan menghancurkannya sepenuhnya sebelumnya membasminya. Tentu saja, dia tidak bisa menyanyiakan satupun dari sepuluh gerakan ini. Jika tidak, membiarkan Chen Hao bebas bertarung tidak akan berpengaruh. Dalam gerakan ini, dia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Tujuannya hanya untuk melukai Chen Hao. Namun meskipun demikian, kekuatan gerakan ini masih mengejutkan banyak praktisi. Mendesis, boom-booming. Kemanapun bayangan kepalan tangan lewat, udara seolah terkoyak. Angin kepalan tangan benar-benar merobek jurang yang dalam di tanah yang keras, dengan kerikil beterbangan dan energi mengamuk. Melihat bayangan tinju Tao yang membesar dengan cepat di matanya, wajah tampan Chen Hao bersinar dengan dingin dan serius. Tubuhnya bergoyang, dan dia menggunakan gerakan kaki bintang tujuh. Tubuhnya secepat kilat, dan dia mulai bergerak dalam area kecil. Pada awalnya, semua orang melihat ketika Chen Hao bergerak, dia berpikir bahwa Chen Hao sedang berusaha menghindari Fan Fang. Menyerang, tetapi sesaat setelah percikan listrik, mereka menemukan bahwa Chen Hao hanya bergerak dalam jarak sepuluh kaki dari tubuhnya, dan sama sekali tidak menghindari pemboman bayangan tinju. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Chen Hao tampaknya seperti itu menginjak tujuh posisi tetap, bersinar dengan cahaya seterang bintang. Pada saat yang sama, tangan Chen Hao mengubah berbagai cetakan tangan seperti kilat, dan gelombang fluktuasi jauh yang sangat kuat meraung dari dantiannya. Setiap kali tubuhnya bersirkulasi di sepanjang tujuh arah, fluktuasi di tubuhnya seperti mereka naik berlapis-lapis-lapisan seperti sambungan bambu. Pedang bintang tujuh menunjuk, satu menunjuk ke Tian Su. Melihat bayangan tinju Dao-Dao Fan Fang hanya berjarak 20 kaki dari Chen Hao, suara dingin Chen Hao tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, terdengar suara dengungan yang keras di tubuhnya, dan dia menunjukkan. Mendesis, setiap jari raksasa yang memancarkan aura misterius dan mengandung kekuatan menakutkan, seperti cahaya pedang, melesat melintasi langit seperti meteor, dengan berani menghadap tinju raksasa Fan Fang. Gemuruh, jari-jari dan tinju itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam waktu singkat, jari-jari raksasa itu berubah menjadi bintang di seluruh langit dan dihancurkan oleh tinju Fan Fang. Hanya, ketika bayangan tinju yang menghancurkan jari raksasa itu menyentuh Chen Hao, yang masih bergerak cepat ke tujuh arah, itu hanya membuat beberapa riak, dan kemudian menghilang tanpa kekuatan apapun. Jelas, Fan Fang memiliki keuntungan, tetapi itu hanya keuntungan yang lemah dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Chen Hao. Hah? Jari pedang bintang tujuh? Bagus sekali. Kurasa kamu punya keterampilan rahasia di gua bintang tujuh, kan? Jurus kedua. Satu gerakan tidak mencapai efek yang diinginkan. Fan Xin sedikit terkejut dengan kekuatan Chen Hao. Tanpa memberi Chen Hao kesempatan untuk bernapas, dia tiba-tiba mendekat dan meningkatkan kekuatannya hingga 80%. Praktisi dapat memotong kepala orang yang jaraknya ratusan atau ribuan mil, membasmi orang secara tidak terlihat, namun kekuasaan adalah kekuatan dan akan selalu dipengaruhi oleh jarak. Bahkan kultifator terkuat pun tidak terkecuali. Kekuatan yang sama, semakin dekat jaraknya, semakin besar kekuatan ledakannya, dan semakin jauh jaraknya, semakin melemah. Oleh karena itu, duel puncak yang sebenarnya seringkali merupakan pertarungan jarak dekat, menggunakan tubuh sendiri sebagai senjata, dan tubuh fisik untuk melawan. Hanya dengan cara inilah kekuatan seseorang dapat dikerahkan ke kondisi terkuatnya. Dari jarak beberapa ratus kaki, Fan Fang langsung diperpendek menjadi seratus kaki. Dengan cara ini, bahkan jika dia menembakkan pukulan yang sama, kekuatan penghancur terhadap Chen Hao akan meningkat setidaknya dua kali lipat kekuatan sebesar 10% lagi. Selain itu, dia menggunakan gerakan kedua dari Tian Luo Roaring Fist. Dia percaya bahwa Chen Hao tidak dapat menahan pukulan ini dalam hal apapun. Titik pedang bintang tujuh, Tian Xuan berujung dua. Merasakan lonjakan kekuatan Fan Fang, ekspresi Chen Hao tetap tidak berubah, suaranya yang jernih mengandung keunggulan yang tak tertandingi, kecepatan gerakan tubuhnya tiba-tiba meningkat lagi, dan cahaya bintang yang terang menjadi lebih intens, membuat Fan Fang dan para penonton sedikit terkejut adalah bahwa Chen Hao tampaknya telah membentuk klon, terbelah menjadi dua, dan kedua sosok itu ditunjukkan dengan satu jari pada saat yang sama. Postur dan sudutnya benar-benar berbeda, tetapi ditunjukkan pada saat yang sama. Maksudnya itu apa? Mereka yang memiliki tingkat kultifasi rendah mungkin berpikir bahwa Chen Hao bergerak terlalu cepat dan mengirimkan dua jari secara berurutan untuk membuatnya terasa seperti berada pada saat yang sama. Tapi Duan Yufei, Xia Lan Lan, gadis dengan rok biru dan Ni Wanshan terkejut. Karena itu jelas bukan hantu Chen Hao, dan tentu saja, itu bukan tiruan Chen Hao. Bagaimanapun, Chen Hao berada di tahap akhir inti emas dan tidak dapat memiliki kekuatan magis dari alam inkarnasi. Jari pedang bintang tujuh yang sangat kuat. Tidak, itu harus dikatakan sebagai kombinasi dari keterampilan unik. Gerakan kakinya benar-benar membentuk formasi misterius. Melalui formasi tersebut, dua jari yang dia tembakan satu demi satu meledak pada saat yang sama, waktu, dan koordinasinya sempurna. Kekuatan tempurnya jelas tidak hanya dua kali lipat. Kekuatan tempur Chen Hao saat ini pasti setara dengan kekuatan tempur tiga Chen Hao. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh master tingkat bumi tingkat atas. Duan Yufei matanya bersinar dan dia menatapnya. Melihat Chen Hao, dia berpikir dalam hati. Bagaimana sekte pencapaian bintang memiliki keterampilan rahasia yang begitu kuat? Sialanlan juga memandang Chen Hao dengan heran dan berpikir dalam hati. Jari pedang bintang tujuh pasti merupakan keterampilan rahasia yang dia peroleh di gua bintang tujuh. Wajah cantik gadis berpakaian biru yang tersembunyi di balik kain kasa hitam menunjukkan sedikit keterkejutan, dan sudut mulutnya sedikit dinaikkan. Chen Hao menunjukkan kekuatan semacam ini, yang membuatnya menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak bahagia. Hanya karena Ledakan, ledakan mengerikan itu membuyarkan keterkejutan semua orang. Seperti yang diharapkan kebanyakan orang, kali ini, jari raksasa Chen Hao benar-benar menghancurkan bayangan tinju Fan Fang, yang jauh lebih menakutkan daripada pukulan pertama. Namun, jari raksasa yang tersisa gagal menimbulkan ancaman bagi Fan Fang. Setelah tinju itu menghilang, jari itu dengan mudah dihancurkan oleh esensi pelindung tubuh Fan Fang. Namun, perubahan kecil seperti itu berarti Chen Hao yang lemah mendapat sedikit keuntungan. Koma, hah, dot itu benar. Setelah Chen Hao dengan mudah menang, dia berpikir dalam hati. Satu set keterampilan rahasia gabungan dapat menggandakan kekuatan tempur. Meskipun keterampilan rahasia bintang tujuh ini levelnya agak rendah, ini sangat cocok untukmu sekarang. Pikiran Chen Hao berkata, Anehnya, itu adalah keberadaan misterius di benak Chen Hao. Setelah Chen Hao menyelesaikan tempur dasarnya, dia dapat berkomunikasi dengannya secara langsung. Namun, suara orang ini sangat tidak menyenangkan. Setiap kali Chen Hao mendengarnya, dia merasa seperti sedang menghadapi robot yang tidak bernyawa dan tidak memiliki emosi. Namun, menurut apa yang diam-diam dikatakan oleh roh pedang pemburu harta karun kepadanya, ini sudah bagus. Saya khawatir hanya Chen Hao yang dapat menikmati suara makhluk misterius tanpa gejolak emosi. Roh pedang pemburu harta karun itu sendiri dan lima binatang dewa semuanya telah menanggung kesombongan, kesombongan, dan tekanan tak terbatas orang itu. Chen Hao berkomunikasi dengan keberadaan misterius percikan petir di benaknya. Faktanya, di bawah formasi bintang tujuh yang dibentuk oleh gerak kaki bintang tujuh, Chen Hao menggunakan jari kedua dari pedang bintang tujuh. Tian Suan, meskipun bernama Tian Suan, sebenarnya sama dengan manusia emas yang ditemui Chen Hao di tujuh istana bintang. Lantai dua sama, merupakan perpaduan formasi Tian Su dan Tian Suan. Seolah-olah Chen Hao telah menjadi dua orang. Apalagi mereka adalah dua orang yang bekerja sama dengan sempurna. Seberapa besar kekuatan tempur dapat ditingkatkan? Setidaknya, Chen Hao, yang awalnya hanya memiliki 30 persen peluang untuk menang, namun dengan kejam mendorong dirinya ke dalam situasi putus asa, kini memiliki setidaknya 40 persen peluang untuk menang. Semangat juang tinggi. Meskipun Chen Hao tahu betul bahwa Fan Fang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, dan dia telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, saya menantikan seberapa jauh dia bisa mengerahkan kekuatan jari pedang bintang tujuh. Koma, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, itu tidak akan cukup. Chen Hao, yang penuh semangat juang, menatap Fan Fang dengan ekspresi dingin saat ini dan berkata dengan arogan. Namun, karena dia selalu mengikuti gerak kaki bintang tujuh dan terus menggerakkan formasi bintang tujuh, semua orang tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Bahkan suaranya seakan berputar dalam formasi misterius sulit dipahami, tetapi suaranya jauh lebih keras, seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari, sungguh mencengangkan. Bahkan Chen Hao sendiri tidak menyangka bahwa susunan bintang tujuh ini begitu misterius bahkan dapat memperluas gelombang suara. Oke? Oke. Aku tidak menyangka kamu orang menyebalkan benar-benar memiliki kepercayaan diri dan dapat memblokir 70% kekuatanku. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari Fan Fangku. Kemarahan Raja Ibel. Fan Fang mengambil langkah ke depan. Kali ini, dia tidak menahan diri lagi. Sosoknya sepertinya merobek kehampaan dan berubah menjadi aliran cahaya. Itu jatuh seratus kaki dari Chen Hao, yang memusatkan segalanya energi di tinjunya, dengan cepat menghadap orang di depannya, bergerak dan meninju. Aduh! Tidak ada bayangan tinju, hanya tinju Fan Fang yang sebenarnya. Yang membuat semua orang ngeri, hantu besar Raja Ibel Tianluo terkondensasi hingga ekstrim pada saat ini, menyusut ribuan kali, dan sepenuhnya terkondensasi di tubuh Fan Fang di atas kepalan tangannya, suara kepalan tangan yang menembus udara berubah menjadi auman Raja Ibel Tianluo yang bergema di seluruh dunia. Dengan sebuah pukulan, energi sejati yang agung melolong di antara langit dan bumi. Energi langit dan bumi di udara menjadi ganas. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, sesaat, ruang di belakang Fan Fang sepertinya dikosongkan, tubuh udara di belakang dan tanah berbatu yang keras semuanya terangkat. Batuan seperti bukit dan energi terkompresi meledak dengan nafas kehancuran. Dengan pukulan Fan Fang, itu secepat kilat dan luar biasa. Sangat kuat, luar biasa. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Fan Fang? Pukulan ini, apalagi pukulan, aku tidak tahan bahkan ledakannya, batu bisa membasmiku. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat memikirkan bahwa bahkan beberapa kultifator yang berada di puncak periode akhir Jin dan tidak terkecuali. Dua gerakan pertama Fan Fang tidak bisa dibandingkan dengan yang satu ini. Momentum dan kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat, seperti pukulan dari anak berusia 3 tahun ke pukulan dari remaja berusia 20 tahun, terdapat perbedaan yang sangat besar. Saya membutuhkan 90% kekuatan saya untuk memblokir pukulan ini. Aku hanya bisa menghindari pukulan ini. Gadis berbaju biru itu sedikit mengernyit bisakah dia memblokirnya. Saya hampir tidak bisa memblokirnya. Xia Lan Lan berpikir dalam hati Fan Fang ini sangat kuat. Saya khawatir Sekte Lingtian kita hanya 10 besar di Sekte Dalam dan dapat mengalahkannya. Ni Wanshan tampak sedikit malu. Ketika Fan Fang mengungkapkan warisan Raja Ibel Tianluo, meskipun dia terkejut, dia tidak mengira Fan Fang memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Tetapi pada saat ini, pukulan Fan Fang membuatnya mengerti bahwa meskipun dia hampir tidak dapat menerima pukulan tersebut, dia mungkin akan terluka parah. Terlebih lagi, ini adalah gerakan ketiga Fan Fang, dan itu sama sekali bukan pembasmian. Harus dikatakan bahwa untuk saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan Fan Fang. Jari pedang tujuh jari, Tian Ji tiga jari. Saat Fan Fang meninju, suara mendesak Chen Hao terdengar. Setelah jeda sebentar, dia berkata tiankuan empat jari. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, kedua gerakan itu bergabung menjadi satu. Chen Hao dengan jelas merasakan energi di dantiannya. Setelah mengeluarkan dua gerakan dengan tergesa-gesa, dia dengan liar ditarik menjauh. Apalagi dengan kerjasama gerak kaki bintang tujuh, perlu dilakukan kemajuan selangkah demi selangkah dan memajukan perkemahan selangkah demi selangkah. Hanya dengan cara ini bisa halus dan alami, tapi Chen Hao dengan marah membuat marah Fan Fang, menyebabkan Fan Fang langsung meningkatkan serangannya beberapa kali. Dari nafas itu saja, Chen Hao tahu bahwa hanya mengandalkan jari ketiga, tidak mungkin dia bisa menghentikannya, dan dia tidak punya pilihan selain dengan paksa meningkatkan energi aslinya, melanggar aturan, dan mengirimkan jari ketiga dan keempat secara berurutan. Bang, bang, boom. Segera, seluruh dunia sepertinya diledakkan, dan energi yang mengamuk membentuk badai yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Para pembudidaya yang mengawasi di sekitar lapangan seni bela diri semuanya dengan cepat mundur karena ketakutan energi sejati untuk menahan serpihan batu dan badai yang beterbangan. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah dalam duel ini, Tian Luo es urat milik Fan Fang bukanlah serangan yang singkat dan instan, melainkan serangan yang terus-menerus, memaksa Chen Hao menjadi empat klon. Ledakan, mendesis, aduh, Setelah beberapa napas pendek, kekuatan sebenarnya dari urat of Heavenly Luo Fan Fang akhirnya meledak. Seluruh tubuhnya seperti anak panah, lewat dalam sekejap, dia berada di depan Chen Hao, bersama Raja Ibel Heavenly Luo mengembun di tinjunya, raungan lain meletus, langit dan bumi berguncang, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan tak terlukiskan tiba-tiba meletus. Saat Fan Fang menggunakan gerakan mematikan ini, Chen Hao sudah bersiap. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, energi sejati di tubuhnya tiba-tiba terstimulasi hingga ekstrim keluar dari dan Tian Chen Hao. Skala giyok lima jari, saat Fan Fang tiba-tiba melangkah keluar, suara dingin Chen Hao dan raungan Raja Ibel Tian Luo meledak pada saat yang bersamaan. Chen Hao, yang memiliki empat klon, tiba-tiba berubah menjadi lima. Enam jari terbuka ke matahari. Cahaya berfluktuasi tujuh jari. Segera setelah itu, suara Chen Hao terdengar terus-menerus, dan klon tersebut berubah menjadi enam jalur, dan kemudian menjadi tujuh jalur. Pada saat ketujuh sosok itu mengembun, langit dan bumi menjadi gelap. Chen Hao, yang berjalan ke arah tujuh bintang, mengenakan pakaian berburu, dan bintang terang tampak lahir di antara alisnya. Tujuh bintang bersinar, langit dan bumi hilang cahayanya. Aura misterius dan mendalam tiba-tiba memenuhi ruang antara langit dan bumi. Setiap orang memiliki ilusi bahwa mereka berada di bawah langit malam, bermandikan cahaya bintang dingin yang dipancarkan oleh tujuh bintang, dan suara, cahaya, dan persepsi semua orang tertelan. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah mereka merasa seolah-olah waktu telah berhenti dan mereka diselimuti oleh aura yang menakutkan. Hancurkan untukku. Tiga kata dingin akhirnya keluar dari mulut Chen Hao ketika semua orang merasa tercekik. Saat kata rusak diekspor, ruang itu tampak terkoyak. Tujuh sosok Chen Hao tiba-tiba bergabung menjadi satu dan menunjuk dengan satu jari. Semua fluktuasi energi menghilang, semua suara padam, dan satu-satunya hal yang dapat dilihat di dunia adalah jari pedang Chen Hao, yang seterang bintang, penuh misteri tak berujung, dan menghadapi pukulan menakutkan Fan Fang. Pertarungan jarak dekat, benturan tinju dan jari yang nyata. Tidak ada yang mewah, dan tidak ada hantu yang dibentuk oleh energi yang terkondensasi, tetapi semua orang yang hadir, termasuk Duan Yufei, merasakan bahaya yang ekstrim. Wajah Fan Fang yang seram dan ganas membeku dalam sekejap, dan jari-jari Chen Hao benar-benar membuatnya merasakan ancaman kematian. Engah, dalam keheningan langit dan bumi, tinju dan jari bertabrakan, dan kemudian, ledakan suku kata tiba-tiba terdengar. Chen Hao dan Fan Fang sepertinya benar-benar terdiam, tidak bergerak. Jari pedang yang dibentuk oleh jari telunjuk dan jari tengah Chen Hao menghilang, seolah-olah tenggelam seluruhnya ke dalam kepalan tangan Fan Fang. Engah, panah darah menyembur keluar dari mulut Chen Hao. Ah, seluruh arena seni bela diri meledak dengan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Terutama gadis dengan rok biru. Saat ini, sudut roknya berkibar, pakaiannya berburu, dan wajah cantiknya yang tersembunyi di balik kain kasa hitam dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terbatas dan aura yang menghancurkan segala sesuatu. Tetapi, Chen Hao memuntahkan setegup darah, matanya masih seterang bintang, seperti cahaya pedang sedingin es, dan sosoknya tetap tidak bergerak. Segera, retakan halus perlahan menyebar dari tangan Fan Fang di bawah mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Mati, klik, Chen Hao, dengan mulut penuh darah, mengucapkan dua kata dengan suara rendah. Yang mengejutkan semua orang, tubuh Fan Fang benar-benar mengeluarkan suara retak, dan panah darah menyembur keluar dari tubuh Fan Fang. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Fan Fang berteriak ketakutan, merobek langit, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kerun dewa tubuhnya. Tujuh jari pedang misterius memicu gelombang besar di tubuhnya, menimbulkan kekacauan. Ledakan, di tengah darah dan daging yang beterbangan di langit, sosok Chen Hao yang berdiri di udara masih lurus seperti pedang. Dengan genggaman di udara, cincin penyimpanan Fan Fang melayang ke tangan Chen Hao seluruh tubuh meraung dan api berkobar. Tembak untukku. Ah, Fan Fang, yang tubuhnya hancur, sekali lagi menjerit penuh ketakutan, kengganan, dan penghinaan. Dia setengah jiwa yang baru lahir, dan kekuatan jiwanya sudah sangat kuat. Meskipun dia masih dalam tubuh yin, dia masih bisa menunjukkan wujudnya. Semua orang menatap kosong pada hantu Fan Fang, yaitu jiwanya, dikelilingi oleh api yang dipadatkan oleh api surgawi Suzaku milik Chen Hao, yang segera mengeluarkan suara berderak terbakar. Hantu itu menghilang dan jiwa hancur. Koma, bagaimana mungkin? Fan Fang jelas belum menggunakan kartu trufnya. Teriakan keterkejutan meletus di seluruh arena seni bela diri, dan bahkan Duan Yufei menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang mengira ini hanya langkah ketiga, dan Fan Fang akan sepenuhnya jatuh di bawah keterampilan menakutkan Chen Hao. Karena semua orang merasa meskipun gerakan Fan Fang barusan sangat kuat dan menakutkan, itu bukanlah kartu truf terakhir Fan Fang. Bagaimana bisa dihancurkan dengan begitu mudah oleh Chen Hao? Apakah serangan Chen Hao terlalu misterius, atau apakah Fan Fang benar-benar hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Mendesis. Dalam keterkejutan semua orang, Chen Hao berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang menuju istana besar. Namun, tubuhnya yang sedikit bergoyang jelas berada pada titik di mana dia kehabisan bensin istana untuk menyembuhkan luka-lukanya. Koma, Ayo pergi. Wajah beberapa murid sekte pengendali pedang dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Chen Hao mungkin tidak memiliki kekuatan bertarung saat ini, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghadiahinya bisa mencabik-cabik mereka hanya dengan ayunan cakarnya. Terlebih lagi, Duan Yufei, gadis berbaju biru dan ahli lainnya ada di sini. Bahkan jika mereka memiliki 10 keberanian, mereka tidak berani main-main saat ini menahan nafas mereka satu per satu, segera mundur, dan bergegas menuju gadis kecil dari kerumunan yang masih terkejut. Selama mereka bersembunyi di dalamnya dan menunggu hingga besok siang, mereka bisa kabur. Koma, suara mendesing. Gadis berpakaian biru berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Chen Hao. Setelah Duan Yufei ragu-ragu sejenak, dia meraih sialan-lan, yang masih sok, dan mengejarnya dalam sekejap. Kamu terluka parah, biarkan aku membantumu menyembuhkan. Gadis berbaju biru muncul di samping Chen Hao dalam sekejap dan berkata langsung. Yang mengejutkan Chen Hao adalah pihak lain langsung meraih pergelangan tangannya. Mendesis. Pada saat ini, dalam kepanikan, Chen Hao segera menunjukkan keterampilan mengukir dan keterampilan mentalnya yang menyatu dengan semua hal di dunia. Meskipun gadis berbaju biru telah membantunya, dia tetap tidak mengenalnya niat, Chen Hao mungkin tidak bisa menolak sama sekali. Tetapi, yang mengejutkan Chen Hao adalah pihak lain langsung menyatu dengan segala sesuatu di dunia. Namun, dia tidak dengan paksa meraih pergelangan tangan Chen Hao dan mengatakan sesuatu melalui transmisi suara yang mengejutkan Chen Hao saya adikmu. Aku, adikku. Pikiran Chen Hao terlintas di benaknya. Kemampuan pihak lain untuk menyatu dengan dunia dan segala hal membuat Chen Hao menyadari bahwa dia bukanlah musuh seperti Leng Yi Han. Tapi dia tidak menyangka gadis berbaju biru akan mengatakan ini. Kakak, namaku Chen Sui. Gadis berbaju biru itu berkata lagi. Sambil berbicara, dia meraih pergelangan tangan Chen Hao, dan energi sejati yang kuat dan murni segera mengalir menuju dantian Chen Hao tanpa membiarkan Chen Hao menolak. Kamu, apakah lelaki tua tak dikenal itu dan putri ayahku? Koma, hah. Duan Yufei dan Xia Lan Lan terkejut pada saat yang sama, terutama Duan Yufei. Dengan tingkat kultifasinya, pada saat ini, dia benar-benar kehilangan aura Chen Hao dan gadis berbaju biru, dan kemudian tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Keduanya seolah menghilang begitu saja di hadapannya. Meski hanya butuh beberapa saat hingga keduanya muncul kembali, perasaan itu nyata. Ham, kakak senior, ayo pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Xia Lan Lan melihat gadis dengan rok biru memegang pergelangan tangan Chen Hao. Dia baru saja memiliki secerca harapan karena kekuatan Chen Hao, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Duan Yufei tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak, jadi dia menarik Duan Yufei dan terbang di udara. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari area aman dan menghilang dari pandangan semua orang. Gadis berbaju biru secara alami mendengar kata-kata Xia Lan Lan dan sedikit mengernyit, sedikit bingung. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, kata-kata Xia Lan Lan terdengar seperti dia marah pada Chen Hao, tetapi keintimannya dengan Duan Yufei sepertinya telah menjalin hubungan pasangan Tao. Walaupun aku merasa aneh, aku tidak bertanya. Namun, dia menarik Chen Hao dan dengan cepat mendarat di depan sebuah istana. Chen Sui, kamu jalang, apakah kamu ingin bersembunyi? Kembalilah ke sini dan aku, Ni Wanshan, akan menyelesaikan masalah denganmu. Ledakan, Ni Wanshan, yang pada awalnya tidak berani marah, melihat Duan Yufei dan Xia Lan Lan pergi secara tak terduga, bagaimana dia bisa takut lagi. Bahkan jika Chen Sui berselingkuh dengan Chen Hao, itu tidak masalah. Chen Hao sudah kehabisan bensin dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Seekor harimau tanpa gigi dan cakar, apa yang harus dia takuti saat bertemu dengan serigala sungguhan seperti dia. Satu-satunya lawannya adalah Chen Sui. Memanfaatkan ketidakhadiran Leng Yihan, membasmi Chen Hao, yang berteman dengan Leng Yihan, dan kemudian menekan dan menghancurkan Chen Sui tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik. Keluar, aku akan menanganimu nanti. Chen Sui melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya pedang yang ganas, yang datang lebih dulu dan memaksani Wanshan mundur. Segera, secepat kilat, dia bergegas ke pintu masuk istana, langsung membukanya, dan membawa Chen Hao ke dalamnya. Ledakan, gerbang istana ditutup, dan meskipun Ni Wanshan bisa mencapai langit, tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajahnya menjadi muram dan dia sangat marah hingga ingin muntah darah. Kekuatan pukulan instan Chen Sui melebihi ekspektasinya dan sudah membuatnya mengerutkan kening. Sekarang mereka berdua berada di istana, setelah Chen Hao pulih. Tanpa ragu-ragu lama, Ni Wanshan pergi dengan cepat dan enggan. Chen Sui masih berani bertarung, tapi bagaimana dengan Chen Hao setelah mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya? Bahkan jika kamu memberinya 10 keberanian, dia tidak akan berani. Koma, apa yang kamu lihat? Di istana, satu jam kemudian, di bawah keterkejutan Chen Sui, Chen Hao, yang memiliki kemampuan pemulihan abnormal, perlahan membuka matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan gelombang energi yang membuat Chen Sui merasa berdebar-debar. Tampaknya ini menjadi lebih menakutkan daripada sebelum pertarungan dengan Fan Fang. Namun, mata Chen Hao yang cerah dan dalam, saat dia membuka matanya, menatap langsung ke arah Chen Sui yang ditutupi kain kasa hitam. Chen Sui mau tidak mau berkata, ada nada ketidakpuasan dalam suaranya. Bagaimana kamu bisa menatap langsung ke gadis seperti itu? Apalagi saat keduanya berada sangat berdekatan dan duduk bersilah. Apakah kamu benar-benar saudara perempuanku? Bisakah kamu membuka cadar dan menunjukkannya kepadaku? Mimpi, apakah aku masih bisa berbohong padamu? Itu tidak benar, hanya saja, hanya apa? Napas hidupmu tidak menentu dan tidak memiliki jejak. Aku sama sekali tidak bisa merasakan nafas garis keturunan ayahku. Namun, meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas, kamu seharusnya sangat mirip dengan adikku Xiao Yan. Ambillah lihat, saat Chen Hao berbicara, pedang tiba-tiba melintas di tangannya, pecahan kristal putih beterbangan, dan sesaat, seorang gadis cantik muncul di depan Chen Sui. Seharusnya seperti ini penampilan adikku sekarang. Nah, ketika dia mencapai usiamu, dia pasti sangat mirip, dan itu bisa saja palsu. Namun, temperamenmu tidak mungkin, rok, setelah jeda sebentar, dia melanjutkan adikku lincah, imut, dan pintar. Saat dia besar nanti, dia akan menjadi lembut, pendiam, dan perhatian. Tapi kamu terlalu dingin. Huh, Chen Sui mendengus dingin, merasa semakin tidak bahagia. Chen Hao memuji adiknya sebagai bunga. Dia awalnya berharap untuk memberinya evaluasi yang lebih baik, tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia membuka mulutnya, dia berkata dingin. Terutama ketika Chen Hao berbicara tentang saudara perempuannya, matanya lembut dan penuh cinta, tetapi ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri, dia seperti orang asing. Umur kita hampir sama. Umurku 21 tahun, dan kamu baru berusia 18 tahun. Apakah kamu masih ingin merebut tahta? Kamu tidak mau mengakuinya. Saat aku berbicara dengan saudaraku, aku memakai kerudung. Bagaimana kamu ingin aku mengenalinya? Jika aku membuka cadar, aku akan mengenalinya. Jika aku tidak melepasnya, aku tidak akan mengenalinya. Tidak, guruku, kata ibu, kamu tidak boleh membuka cadar di depan siapapun. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, aku tidak peduli. Ingat, jika kamu tidak ingin mati, ketika tengah hari tiba, sebaiknya Anda segera mengaktifkan jimat teleportasi dan pergi dari sini jika tidak. Jika murid dari sekte kontrol pedang menyampaikan berita itu kembali kepada Anda, saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu terhadap Anda jika Anda berada di dalam. Gua kuno angin hitam. Selamat tinggal. Setelah Chen Sui mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Fan Fang adalah seorang super jenius dari sekte pengendali pedang. Begitu dia meninggal, sekte pengendali pedang pasti akan mengetahuinya sesegera mungkin. Tapi itu bukanlah metrai hidup dan mati, melainkan kartu umur panjang. Ketika Anda mencapai alam Fan Fang, bahkan jika ada tanda hidup dan mati di jiwa, itu akan dihilangkan. Jika tidak, hal tersebut akan menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuannya. Chen Hao sudah mengetahui hal ini. Namun kartu keabadian tidak, melainkan hanya terhubung dengan nafas. Ketika Fan Fang meninggal, kartu keabadiannya akan hancur berkeping-keping. Tapi saya tidak tahu harus segera menempatkan Brahman di mana. Namun, beberapa murid sekte kontrol pedang pasti akan menyampaikan berita itu kembali. Del, apa? Kamu harus memberitahuku siapa kamu dan bagaimana aku bisa menemukanmu di masa depan sebelum aku pergi, kan? Kamu bahkan tidak mengenaliku, jadi apa yang kamu cari dariku? Aku tidak bilang tidak, aku hanya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Lagipula, kita masih orang asing, kan? Lagipula, meski aku tidak mencarimu, ayahku akan mencarimu di masa depan. Dalam dua bulan, saya akan pergi ke Bai Chao, Bang, kembalilah ke dunia sekuler dan berikan barang-barang yang ibumu berikan kepada ayahku. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Chen Hao sangat ingin membuka tabir Chen Sui, jadi dia sengaja menyangkalnya. Karena Chen Sui merasa sangat-sangat familiar dengannya. Keakraban ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun dia dan saudara perempuannya Chen Yan memiliki temperamen yang sangat berbeda, mereka memiliki penampilan yang sangat mirip. Kedua, intuisi jiwa Chen Hao yang tajam membuatnya merasa bahwa perkataan, perbuatan, dan pandangan Chen Sui tidak seperti pertama kali dia bertemu dengannya. Selalu terasa aneh, dan keanehan itu terletak pada tabir Chen Sui. Meskipun Chen Hao merasa bahwa cadar ini persis sama dengan cadar biasa dan tidak dapat menangkap misteri apapun, intuisi jiwanya yang tajam membuatnya merasa bahwa cadar ini sama sekali bukan cadar biasa. Ditambah dengan gumaman roh pedang pemburu harta karun di benaknya, semakin dipastikan bahwa kerudung Chen Sui jelas merupakan harta karun, dan itu adalah harta penyembunyi aura yang sangat canggih. Dengan kata lain, aura yang dia rasakan saat ini jelas bukan aura Chen Sui yang sebenarnya. Jadi siapa dia, dingin atau dingin, Chen Hao berpikir bahwa bagaimanapun juga, Leng Ihan memiliki beberapa karakteristik feminin. Tangan kecil, kehilangan suara sesekali, del. Semuanya memiliki rasa itu. Tapi Leng Ihan adalah pria sejati, dan itu pasti benar. Chen Hao bisa merasakan energi darah dari tubuh Leng Ihan yang hanya dimiliki pria. Itu adalah aura yang tidak mungkin dimiliki wanita. Jadi kita hanya bisa mengesampingkan Leng Ihan. Jika bukan ini masalahnya, kemungkinan besar Chen Sui adalah Leng Ihan, yang dapat dengan mudah dijelaskan dan tidak ada keraguan. Tidak, hanya karena aku mengenalimu bukan berarti aku akan mengenalinya. Ibuku sudah melupakan segalanya sekarang. Dia hanya tahu bahwa aku adalah muridnya, tetapi tidak tahu bahwa aku adalah putrinya. Aku juga melihat tulis ibuku, dia baru mengetahui pesan yang dia berikan padaku. Kamu tidak perlu mencariku, barang-barang yang ditinggalkan ibuku untuknya tentu saja memiliki identitasku. Tersembunyi di balik tabir, Chen Sui mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sangat rumit, dan dia sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya. Jelas sekali, dampak kejadian ini terhadap dirinya jauh lebih serius daripada dampak pada Chen Hao. Setelah mengatakan itu, tanpa memberi Chen Hao kesempatan untuk berbicara lagi, dia langsung membuka pintu istana, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke langit. Kecepatannya sangat cepat bahkan Chen Hao tidak bisa melakukannya. Chen Hao menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti betul bagaimana perasaan Chen Sui saat ini. Sulit baginya untuk mengenali saudara perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Terlebih lagi, seorang ayah yang ditelantarkan sebelum ia lahir. Suatu ketika, Chen Hao juga mengira bahwa dirinya adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Kalaupun ada, dia tidak akan mengenalinya. Chen Sui dapat datang membantunya dan menyadari bahwa adik laki-lakinya sudah jauh lebih baik dari dirinya. Koma, Ham, kamu masih lebih baik dariku. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Setelah terbang keluar dari zona aman, gadis berpakaian biru yang menyebut dirinya Chen Sui mengertakkan gigi, ekspresi tegas di wajahnya, dan menuju ke area yang tidak ditampilkan di pelat posisi secepat kilat. Beberapa jam kemudian, ketika dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, gadis berpakaian biru itu berhenti di lubang mati dan dengan lembut melepas kerudung hitamnya, memperlihatkan wajah kecil yang cantik. Dia pasti menyadari kalau kerudungku tidak biasa, tapi dia seharusnya tidak curiga, kata Chen Sui dalam hati. Saat berbicara, cadar bersinar dengan cahaya misterius, dan benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Di saat yang sama, sosok anggunnya berubah total dalam sekejap, dan tidak ada lagi tonjolan di bagian depan dan belakang wajah cantik juga diam-diam berubah. Namun, dia baru saja selesai bertransformasi dan masih mengenakan rok biru. Dia terlihat agak mencolok dan hampir seperti Simon. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata tidak, jika aku bertemu dengannya lagi, aku takut aku akan lebih curiga. Ayo gunakan wajah asli kita. Binatang api merah bisa muncul, jadi mungkin besok akan hidup. Segera, kerudung hitam kembali menutupi wajahnya. Dia sekali lagi mendapatkan kembali penampilannya sebagai seorang gadis dalam gaun biru. Koma, suara mendesing. Sesosok tubuh melintasi gua kuno angin hitam secepat kilat dan telah memasuki area yang tidak ditampilkan pada dispenentuan posisi. Sosok ini adalah Chen Hao. Setelah Chen Sue pergi, Chen Hao tidak membuang waktu dan langsung meninggalkan area aman. Dengan waktu pelatihan hanya dua bulan, Chen Hao tidak perlu berpindah tempat. Dia tidak peduli dengan pengingat Chen Sue. Dua bulan sudah cukup baginya untuk menguasai teknik siluman. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda bisa melarikan diri dengan tenang tanpa masalah. Koma, Um, dua hari kemudian, di bawah bimbingan roh pedang pemburu harta karun, Chen Hao memperoleh lima senjata spiritual tingkat rendah dan banyak biji besi hitam. Meskipun monster yang dia temui sangat kuat, mereka sebenarnya bukan tantangan bagi Chen Hao. Oleh karena itu, Chen Hao hanya bisa terus melangkah lebih dalam. Pada saat ini, dia akan keluar dari jangkauan yang dicakup oleh jimat teleportasi. Tepat ketika Chen Hao berubah menjadi gua bercabang bawah tanah besar yang lebarnya seribu kaki, dia melihat pusaran raksasa mengalir perlahan seperti lava seratus mil di depan, yang sangat menarik perhatian di gua yang gelap. Gua bawah tanah Dari Itota, Chen Hao sudah mengetahui bahwa ada banyak gua bawah tanah di gua kuno angin hitam, namun dalam dua hari terakhir, mungkin karena berada dalam jangkauan jimat teleportasi, meskipun Chen Hao menemukan banyak gua bawah tanah, tapi mereka semuanya telah diperoleh oleh orang lain. Ini adalah pertama kalinya Chen Hao melihat gua bawah tanah utuh yang menjaga spiral lava. Meskipun sudah ada lebih dari selusin pembudidaya yang duduk bersila di depan spiral lava. Dia di sini juga, setelah melihat gadis berpakaian biru cerah berdiri sendirian di tengah kerumunan, Chen Hao dengan cepat terbang melewatinya. Koma, Jie Jie, Dot ini dia satu lagi, darah yang begitu agung. Tidak lama setelah Chen Hao baru saja masuk, sesosok tubuh muncul dengan aneh di persimpangan jalan. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah seputih wajah tanpa darah, seperti tembok yang baru saja dicat, namun bibirnya terlihat seperti dia, seolah-olah mereka telah dicat dengan lipstick, berwarna merah darah. Seluruh tubuh dipenuhi aura yang sangat dingin dan menyeramkan. Totalnya ada 15, 13 berada di puncak mendiang inti emas. Aura gadis cantik itu samar-samar, mendiang inti emas, tapi darahnya lebih kuat dari siapapun. Lumayan, lumayan, cukup bagiku untuk makan lengkap. Sosok bertopeng zombie itu berkata dengan muram. Auranya dipenuhi dengan aura Ibel yang kuat. Dia jelas merupakan anggota dari jalur Ibel, dan dia berada di alam jiwa baru lahir setengah langkah. Jika Anda menambahkan saya, Anda dapat membukanya. Setelah sosok itu selesai berbicara, aura Ibel di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Di saat yang sama, dia mengeluarkan masker kulit manusia dan memasangnya di wajahnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan tampan. Dengan senjata spiritual kelas menengah ini, topeng seribu ilusi, bahkan alam jiwa yang baru lahir tidak dapat merasakan auraku. Akan lebih baik jika ada lebih banyak panen besar di gua ini. Mendesis. Dengan sekilas tubuhnya, pemuda tampan yang tampaknya memiliki sikap yang baik ini menuju ke lubang lava yang berputar-putar secepat kilat. Koma. Haha. Satu-satunya pejalan yang sendirian, lumayan, lumayan. Cukup satu yang terakhir saja. Yang terbaik adalah memiliki satu-satunya pejalan yang lain, itu akan menyelamatkan kita dari keharusan bersaing untuk mendapatkan kualifikasi. Ketika Chen Hao dengan cepat muncul di depan 14 orang, salah satu praktisi, yang berada di puncak akhir periode Jin Dan, berkata dengan gembira setelah merasakan keadaan Chen Hao. Apalagi setelah menyadari bahwa Chen Hao baru berada di tahap akhir Jin Dan, dia semakin bahagia. Gua spiral lava di gua bawah tanah ini terbatas. Jika diperhatikan lebih dekat, terdapat 16 spiral kecil mirip lubang hitam yang tersebar merata di dalamnya. Artinya gua bawah tanah ini merupakan gua tingkat 4 yang langka. 16 orang harus mengaktifkan energi pada saat yang sama untuk membukanya. Di Batu Kafes, biasanya terdapat 4 tingkat gua bawah tanah. Gua tingkat pertama yang membutuhkan 4 orang untuk membukanya, gua tingkat kedua yang membutuhkan 8 orang, dan gua tingkat ketiga yang membutuhkan 12 orang jarang terlihat. Tepatnya di kawasan dengan radius 100 ribu mil ini jarang ditemukan gua yang utuh, apalagi gua tingkat keempat. Di gua tingkat 4, kemungkinan mendapatkan senjata spiritual tingkat menengah sangat tinggi, dan senjata spiritual tingkat tinggi bukanlah hal yang mustahil. Benar-benar peluang yang bagus. Chen Hao melirik ke 14 orang Chen Sue dan langsung menentukan bahwa para pembudidaya ini dibagi menjadi 4 kam pertempuran. Chen Sue sendirian, dan 2 dari 13 orang lainnya berada dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang dari 5, dan ada 3 praktisi lainnya yang telah menahan auranya dan memiliki mata yang tajam. Semoga beruntung, kata Chen Hao sambil tersenyum tipis kepada Chen Sue yang sedang duduk sendirian namun sering menarik perhatian. Setelah berbicara, dia sama sekali tidak keberatan dengan tatapan ke-13 orang itu, dan menatap Chen Sue saat dia berjalan mendekat. Menurut pendapat semua orang, ungkapan Chen Hao semoga sukses berarti dia bertemu dengan kecantikan yang menakjubkan seperti seorang gadis berbaju biru. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika kecantikan menakjubkan ini bisa mendekat, apakah ini gilirannya? Dia baru berada di tahap akhir jindan. Hei, sepertinya aku melihat mulut anak ini muncrat darah. 13 orang semuanya memandang Chen Hao dengan geli, berpikir diam-diam di dalam hati mereka. Ketika gadis dengan rok biru tiba setengah jam yang lalu, orang-orang yang juga murid muda ini secara alami tertarik dengan penampilannya yang tiada taraf dan mulai mengobrol dengannya untuk lebih dekat. Sayangnya gadis berbaju biru dengan aura samar tidak memberi kesempatan kepada siapapun. Ketika seorang musafir dari sekte kelas 7 mencoba bertindak sembrono dengan mengandalkan kekuatan dan identitasnya, dia terluka parah oleh gerakan seorang gadis berpakaian biru, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gua bawah tanah. Karena jika kamu tinggal di sini lebih lama lagi, kamu tidak hanya akan kehilangan muka, tapi kamu juga akan dibasmi oleh gadis berbaju biru, sehingga kamu hanya bisa keluar. Um, sesuai ekspektasi semua orang, pendekatan Chen Hao terhadap gadis berbaju biru benar-benar melampaui batas pria dan wanita biasa. Ketika dia hanya berjarak 1 meter dari gadis itu, dia duduk sambil tersenyum. Yang lebih membingungkan orang-orang ini adalah aura gadis berbaju biru tidak berubah sama sekali, dan dia membiarkan Chen Hao duduk di sebelahnya. Sial! Apa laki-laki cantik itu begitu baik? Dia hanya sedikit lebih tampan dari kita. Apakah kamu mengikutiku? Mata indah Chen Sue yang tersembunyi di balik kain kasa hitam menatap Chen Hao. Alisnya sedikit berkerut, lalu dia menoleh dan bertanya melalui transmisi suara. Itu hanya kebetulan. Kamu harus pergi. Aku khawatir orang-orang dari sekte pengendali pedang telah tiba di pintu masuk gua angin hitam. Apa yang kamu takutkan? Paling-paling, mereka hanya akan mengirim murid dari tahap awal alam jiwa baru lahir untuk berurusan denganku, dan mereka tidak berani melakukannya secara terbuka. Ketiga orang itu bukanlah orang biasa. Chen Hao Ruo berkata dengan tajam. Aku tahu. Hati-hati. Mereka mungkin orang-orang dari jalur Ibel. Mereka sangat kuat. Begitu masuk, gunakan kecepatan tercepat untuk bersatu kembali dengan istana inti. Jangan mengingini harta karun dan urat mineral di depan. Chen Sui tidak berkata apa-apa lagi. Dia sedikit lega karena Chen Hao bisa datang saat ini. Tiga orang lainnya, yang diam dan dingin, tersembunyi dengan baik. Tetapi persepsi tajam Chen Sui masih mampu mendeteksi aura jahat yang samar-samar pada mereka bertiga. Chen Sui benar-benar tidak yakin apakah dia sendirian. Namun, ditambah dengan Chen Hao, dia tidak takut sama sekali, seseorang datang. Begitu suara Chen Sui meninggi, Chen Hao juga merasakan nafas datang dengan cepat, dan dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang. Semoga berhasil, sepertinya tepat. Pengunjung itu tersenyum sedikit, dan matanya dengan tenang menyapu semua orang yang hadir. Ketika dia mendatangi Chen Hao dan Chen Sui, dia berhenti sebentar dan berkata, auranya juga tertahan, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa pemuda yang tampak anggun ini sangat kuat. Aura yang sangat kuat, Chen Sui sedikit terkejut dan berkata melalui transmisi suara orang ini sangat kuat, memakai topeng. Hah! Mengenakan topeng, Chen Hao sedikit terkejut. Dia dan indra tajam Chen Sui juga bisa merasakan bahwa orang yang datang tidak sesederhana yang terlihat berahma dari jiwa baru lahir setengah langkah. Dia bahkan lebih kuat, dan dia harus sama dengan tiga lainnya, jelas bukan seorang kultifator yang saleh. Tapi Chen Hao tidak tahu bahwa pihak lain memakai topeng. Menghadapi situasi ini, meskipun Chen Hao tahu bahwa jika dia membiarkan roh pedang detektif dan Itota merasakannya, dia pasti bisa mengatakan sesuatu, tapi sekarang dia sedang berlatih, dan keberadaan misterius telah mendominasi semua yang ada di pikirannya. Dalam dua hari terakhir, hanya roh pedang pendeteksi harta karun yang dapat mengingatkannya ketika ia merasakan harta spiritual atau urat mineral. Sisanya terserah dia. Tidak buruk, kata Chen Sui dengan pasti. Ketika Chen Sui dan Chen Hao sedang berkomunikasi melalui transmisi suara, semua orang berdiri satu demi satu. Di antara mereka, kultifator yang berbicara ketika Chen Hao datang berkata enam belas dari kita ada di sini. Ayo masuk. Semua orang bergantung pada kesempatan mereka. Jangan khawatir, kami di Lembah Mingwang meskipun ada banyak orang, mereka tidak akan pernah menindas orang lain. Selama Anda tidak mengambil barang yang tidak seharusnya Anda ambil. Apakah Sekte Fenglei kami masih takut padamu? Gadis ini, setelah masuk, silakan menemukanku, Zhao Chuang. Seorang anak laki-laki cantik tanpa kekuatan tidak memiliki rasa aman. Lembah Mingwang tidak berarti apa-apa di mataku. Mendesis. Chen Sui dan Chen Hao saling memandang dan mengabaikan murid Sekte yang mengira mereka berkerungun dan menjadi sombong dan mendominasi. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya pada saat yang sama, memilih dua pintu masuk seperti lubang hitam di pusaran lava dan bergegas melewatinya. Desis. Desis. Sosok terakhir yang datang mencibir dalam hatinya. Tapi saat ini, tidak ada tampilan. Bersama tiga orang lainnya dengan aura serupa, mereka bergabung ke dalam lubang hitam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Idiot. Dengan kultivasi dan penampilanmu, kamu sangat ingin makan daging angsa. Jika orang menyukaiku, mereka tidak akan menyukaimu. Ayo pergi. Kultivator dari Lembah Mingwang berkata kepada orang-orang dari Fenglaimen dengan nada meremehkan. Setelah mengatakan itu, kelima orang itu bergabung ke dalam lubang hitam. Murid Sekte Fenglai, yang diabaikan oleh Chen Sui lagi, memiliki tatapan sinis dan terbang ke lubang hitam yang sesuai. Desis. Desis. Ledakan. Saat enam belas orang berkumpul, aura kuno misterius menyebar, dan pusaran lava yang mengalir perlahan tiba-tiba melaju dengan cepat pada saat ini, menyinari enam belas lampu merah terang. Segera, Chen Hao dan yang lainnya muncul di gua bawah tanah yang aneh. Ini adalah gua yang besar dan gelap. Saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Anda tidak dapat melihat puncaknya sama sekali. Lebarnya seribu kaki. Awan gelap, sehitam tinta, tersebar di seluruh gua, dan Anda dapat menjangkau dan menyentuhnya. Di dalam gua tersebar istana-istana kecil yang memancarkan suasana kuno. Hah, dot hah. Saat Chen Hao muncul, hembusan angin bertiup melalui gua, dan awan gelap di depannya tiba-tiba terbawa angin, seperti tinta menyebar di air. Benar-benar angin hitam. Pantas saja namanya gua batu, gelap banget. Chen Hao merasakan angin hitam seperti pisau dan berpikir sendiri. Dengan angin kencang seperti itu, orang biasa mungkin akan terkoyak dari tubuh fisiknya. Setiap angin hitam dipenuhi dengan energi kekerasan dari langit dan bumi, dan auman monster-monster melayang dari jauh, yang sangat menakutkan. Gua tingkat keempat, dengan total enam belas arah, akan segera diteleportasi. Meskipun Chen Sui dan saya berada bersebelahan saat kami masuk, kami mungkin tidak dapat bertemu sebelumnya. Dia sangat kuat, terutama dia kecepatan. Tidak ada ancaman bagi orang lain, hanya yang terakhir kawan, tapi jika kamu menghindari pertarungan, seharusnya tidak ada masalah, pikir Chen Hao dalam hati. Setelah memasuki gua tingkat keempat ini, enam belas orang akan segera muncul di gua bawah tanah, dengan ke enam belas gua berkumpul menuju inti. Seluruh gua sebenarnya berbentuk lingkaran besar dengan radius 40 ribu mil, dan di tengahnya terdapat harta peninggalan gua. Setiap kali enam belas orang maju ribuan mil, kedua lubang itu akan bergabung menjadi satu. Dengan kata lain, setelah Chen Hao menempuh perjalanan 10 ribu mil, dia akan memasuki gua yang sama dengan orang lain. Setelah menempuh perjalanan 10 ribu mil, dua orang lainnya akan memasuki gua yang sama dengan mereka lagi, dan seterusnya akan berkumpul ke istana inti. Rutenya memang seperti ini, tapi pasti tidak akan bertemu. Hal ini tergantung pada kecepatannya masing-masing. Jika digabungkan, tidak menutup kemungkinan dua orang dengan kecepatan yang sama akan bertemu. Hanya saja peluangnya sangat kecil. Karena setiap orang akan bergerak maju dengan seluruh kekuatannya, dan mereka yang lulus lebih cepat dengan sendirinya akan mendapatkan lebih banyak barang. Chen Hao tidak ragu-ragu, dan dengan goyangan tubuhnya, dia menghadapi monster di depan dan bergerak maju dengan cepat. Koma, senjata spiritual tingkat rendah, senjata spiritual tingkat rendah, biji besi hitam, biji besi hitam. Chen Sui secepat kilat, dia akan menghindari monster kuat yang dia temui jika dia bisa. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan membasmi mereka dengan satu serangan. Persepsinya lebih kuat dari Chen Hao, memungkinkan dia untuk menghindari harta spiritual dimanapun dia lewat, urat mineral bisa dirasakan. Tapi dia tidak berhenti. Meskipun senjata spiritual tingkat rendah dan biji langit hitam sangat berharga, mereka hanya bisa ditinggalkan pada saat ini. Koma, itu memang gua tingkat 4. Sungguh sia-sia. Tidak peduli apa, selama kamu mendapatkan harta dari istana inti, kamu akan makmur. Murid lembah Mingwang dan sekte Fenglei semuanya yakin akan kemenangan. Meskipun orang lain dalam kelompok 3 orang mampu, jumlah mereka tidak sebaik mereka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tidak memahami kekuatan Chen Hao, dan mereka tidak menganggap serius Chen Hao. Meskipun Chen Suedan satu-satunya pejalan kaki yang muncul di akhir cukup kuat untuk bertarung sendirian, mereka tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi dengan begitu banyak dari mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, demi harta karun istana inti, hampir semua 16 orang yang masuk menyerahkan keuntungan kecil di depan mereka. Di arah lain, sesosok tubuh muncul di ruang gua, dan aura tertahan di sekelilingnya tiba-tiba berkembang. Bersamaan dengan tawa yang menakutkan, aura ibel yang murni dan menakutkan menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan awan hitam terbentuk di sekelilingnya. Gadis cantik, pria agung, harta karun inti istana, cek-cek, aku ngiler. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas menuju inti gua. Secepat kilat, memalukan membuang-buang uang. Ini bukan gayaku. Yah, cepat juga, berburu harta karun dan mengambil sensor berharga. Jangan sia-siakan terlalu banyak. Chen Hao, yang memiliki jiwa yang kuat, memiliki kemampuan penginderaan yang tidak kalah dengan roh pedang pendeteksi harta karun, namun kemampuannya untuk membedakan harta karun jauh tertinggal. Pada saat ini, dia terbang dengan cepat, merasakan senjata spiritual dan aura mineral yang datang dari beberapa istana. Sayang sekali jika menyerah seperti ini. Meskipun senjata spiritual tingkat rendah tidak ada nilainya bagi Chen Hao, jika spiritual tingkat rendah senjata dijual menjadi ramuan, nilainya tetap tinggi. Biji besi hitam sama berharganya dan sangat berharga bagi Chen Hao. Senjata spiritual kelas menengah, Chen Hao, yang sedang mencari dan terbang dengan cepat, merasakan aura yang jelas jauh lebih tinggi daripada senjata spiritual tingkat rendah yang diatemui ketika roh pedang penjelajah harta karun tidak memperingatkannya. 250 50 50 50 50 50